Luan jarang bertarung dengan orang-orang dengan Faith Wells. Kalau dipikir-pikir, Dusin dari Moon Rain Academy memiliki Faith Wells selama pertarungan peringkat di Skylight City Academy. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa elemennya adalah air dan roda nasibnya adalah sebuah gelembung. Saat itu, Luan berpikir bahwa dia sudah sangat kuat di antara para guru ilahi. Namun, ketika dia menemukan gelembung itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Ini harus menjadi yang kedua kalinya dia bertarung dengan seseorang dengan roda takdir, jadi Luan ekstra hati-hati. Setelah memberi hormat, Wang Ting tidak mengambil langkah pertama. Sebaliknya, dia menggunakan tindakannya untuk menyuruh Luan menyerang lebih dulu. Tentu saja, ini karena kesopanan, tetapi Luan tidak ingin mengambil langkah pertama. Namun, Luan masih bergerak. Dengan kilatan cahaya dingin, dua belati es muncul di tangannya. Munculnya belati mengejutkan semua orang. Sangat jarang seorang guru ilahi menggunakan senjata seperti itu. Kemudian, Luan menggerakkan tubuhnya dan berlari ke arah lawannya. Melihat Luan bergegas, Wang Ting akhirnya menutupi tubuhnya dengan guntur dan kilat. Dalam sekejap, guntur dan kilat itu tidak berwarna putih melainkan hitam. Bahkan ada jejak kabut hitam yang melekat pada guntur dan kilat yang gelap, seolah-olah itu adalah sat khusus. Mata Luan menyipit. Meskipun Wu Cheng Shan telah memperkenalkan kekuatan Faith Will ini, dia belum mengalaminya secara pribadi, jadi dia harus berhati-hati. Suara mendesing. Saat Luan berlari menuju Wang Ting tanpa menggunakan gerakan apapun, semua penonton tertegun. Es dan api bisa digunakan untuk serangan jarak jauh. Apakah Luan tidak tahu cara menggunakannya? Melihat Luan berlari di depannya, mata Wang Ting menjadi gelap. Karena lawannya sangat sombong, dia tidak mau membuang waktu lagi. Guntur gelap dan kilat di sekujur tubuhnya meningkat satu tingkat lagi. Pada saat yang sama, Wang Ting meraum dan meninju ke arah Luan yang hendak menghubunginya. Bang! Kekuatan guntur dan kilat melonjak dan bergegas menuju Luan yang berjarak 3 meter. Kekuatan guntur dan kilat sangat cepat dan akan mencapai Luan. Namun, suara mendesing. Sama seperti semua orang bertanya-tanya tentang gaya bertarung Luan, Luan benar-benar mengelak ke samping dan menghindari kekuatan guntur dan kilat. Bagaimana ini bisa terjadi? Di bawah situasi memiliki kekuatan yang sama, bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa menghindari kekuatan petir Wang Ting pada jarak 10 kaki? Di tribun penonton, semua murid tercengang. Hanya Wu Cheng Shan yang mengerutkan kening saat dia fokus pada pertempuran Luan. Wang Ting juga terkejut bahwa lawannya telah menghindari kekuatan guntur. Saat ini, Luan berjarak kurang dari setengah kaki darinya. Wang Ting meraung lagi dan melambaikan tangannya, melepaskan kekuatan guntur ke arah Luan sekali lagi. Kali ini lebih dekat dan memiliki jangkauan yang lebih luas, tetapi kekuatannya jauh lebih rendah dari pukulan sebelumnya. Kekuatan guntur dan kilat terbang menuju Luan. Bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya, itu masih cukup untuk melukai orang dengan level yang sama. Ini adalah keuntungan dari Faith Will. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Wang Ting. Ruang guntur dan petir terkoyak dari tengah. Hembusan udara dingin datang dan membuat lubang di Faith Will yang sangat dia banggakan. Pada saat yang sama, sosok lawan tiba-tiba muncul dari pembukaan, menutup jarak di antara mereka sekali lagi. Bagaimana dia melakukannya? Melihat Luan bergegas ke arahnya dari pembukaan petir dan kilat, Wang Ting terkejut. Namun setelah diserang oleh lawannya dua kali berturut-turut, dia menjadi geram. Atribut guntur adalah raja serangan yang kuat, mengapa dia takut mendekat. Karena itu, Wang Ting meraung dengan marah, dan otot-otot di sekujur tubuhnya membengkak. Kekuatan guntur dan kilat keluar dari ototnya, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi gelap sesaat. Dalam pandangannya, jika lawannya berani bergegas, itu hanya mencari kematian. Dia meraung dan meninju ke arah Luan dengan seluruh kekuatannya. Dia bertekad untuk menghabisi lawannya dengan satu pukulan. Sayangnya, pukulan habis-habisannya sekali lagi dihindari oleh Luan. Suara mendesing. Pukulan habis-habisannya meleset, tiba-tiba perasaan menggunakan kekuatan yang salah melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuh Wang Ting condong ke depan. Bagi Luan, ini adalah kesalahan besar. Bahkan jika lawannya dilindungi oleh guntur dan jaring petir, Luan tidak peduli. Dia bisa menggunakan belatinya untuk memotong jaring guntur dan kilat, lalu menggunakan belatinya untuk menusuk lawannya untuk mengakhiri pertempuran. Tapi dia tidak mau. Dia ingin menguji roda takdirnya sendiri. Belati di tangan kanannya menghilang, dan pada saat yang sama, lengannya ditutupi lapisan Deep Eyes. Setelah itu, dia meninju ke arah dada lawannya. Meski Wang Ting tidak bisa bergerak, bukan berarti dia tidak bisa bertahan. Melihat Luan benar-benar menggunakan tinjunya untuk menyerang, dia merasa senang. Dia segera mengembunkan kekuatan guntur dan kilat yang sangat padat di depan dadanya. Dibandingkan dengan kekuatan guntur dan kilat di bagian lain tubuhnya, kekuatan guntur dan kilat di depan dadanya hampir dalam keadaan padat. Dadanya sudah tidak terlihat lagi. Namun, Luan yang bisa pindah ke tempat lain tetap acuh-ta'acuh. Dia meninju langsung ke guntur dan kilat gelap lawannya. Bang! Suara teredam bergema di seluruh tempat latihan. Setelah itu, tubuh Wang Ting langsung terlempar ke belakang. Dia terbang mundur untuk jarak jauh sebelum jatuh ke tanah. Adapun Luan, dia berdiri dengan mantap di posisi aslinya. Dia dengan tenang meluruskan tubuhnya dan menarik tinjunya. Menarik kembali lengannya, Deep Eyes perlahan menghilang. Tetapi siapapun dapat melihat bahwa es yang dihancurkan menjadi guntur dan kilat yang gelap bahkan tidak memiliki satu celah pun. Bagaimana itu mungkin? Di kejauhan, Wang Ting baru berhasil bangun setelah tiga kali nafas. Tiga nafas waktu sudah cukup bagi lawan untuk membunuhnya berkali-kali. Ini berarti pertempuran telah berakhir. Satu gerakan. Hanya satu gerakan. Semua orang melihat hasilnya dengan kaget, termasuk Gong Ye King Shan. Dia menatap Luan dengan kaget. Wu Cheng Shan juga terkejut. Bagaimanapun, dia adalah seorang penatua. Dia melompat turun dari tribun penonton dan tiba di tempat latihan. Melihat Tuan mereka memasuki tempat latihan, para murid lainnya juga masuk. Luan dan Wang Ting juga tiba di depan Wu Cheng Shan secepat mungkin. Wajah Wang Ting sangat pucat. Namun, semua orang tahu bahwa Luan telah menahan diri. Pertempuran dimulai dengan cepat dan berakhir lebih cepat lagi. Seolah-olah orang-orang ini turun dari tribun penonton begitu mereka tiba. Wu Cheng Shan memandang Wang Ting dan memberinya pil. Dia berkata, bekerja lebih keras di masa depan. Wang Ting menangkap pil itu dan tersipu. Dia menelannya dan berkata, Ya, Tuan. Kemudian, Wu Cheng Shan memandang Luan dengan tatapan yang lebih bermartabat. Dia berkata, Tidak heran Tong Tian Sui berkata bahwa kemampuan bertarungmu sangat kuat. Kamu memang sangat kuat. Setelah mendengar ini, Luan berkata dengan sopan, Pena tua, Anda menyanjung saya. Kamu memiliki kemampuan pengamatan dan persepsi yang sangat kuat. Kamu dapat mengetahui apa yang akan dilakukan lawanmu sebelum dia bergerak atau pada saat dia bergerak. Ini adalah kemampuan yang sangat langka. Wu Cheng Shan mengabaikan kata-kata Luan dan melanjutkan, Aku bisa mengerti pertempuranmu sebelumnya. Namun, mengapa pada akhirnya esmu tidak terluka? Setelah mendengar kata-kata Wang Ting, para murid lainnya mengangguk. Mau bagaimana lagi? Ini terlalu mengejutkan. Bahkan Faith Will tidak bisa melukai esnya. Bahkan Faith Will tidak bisa melakukan itu. Pena tua, ini keterampilan surgaku, kata Luan sambil tersenyum. Itu adalah keterampilan surga yang bisa membuat es menjadi kuat. Mendengar jawaban Luan, Wang Ting mengerutkan kening karena dia tidak tahu apakah Luan berbohong. Apa lagi? Wang Ting bertanya lagi, Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki atribut ganda es dan api. Lalu mengapa aku tidak melihat api selama pertempuran barusan? Gong Ye King Shan juga terkejut dengan pertanyaan ini. Dia dengan cepat berkata kepada Wu Cheng Shan, Ketika kami berdua mendaki gunung bersama, dia bertukar petunjuk dengan para tetua di tahap terakhir. Dia hanya menggunakan atribut es selama seluruh proses. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu membuat semua orang menatap Luan dengan bingung. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa sepertinya ada yang tidak beres dengan pemuda ini. Itu karena apiku tidak kuat. Luan tersenyum pahit dan berkata, Saya selalu fokus pada mengolah es. Kekuatan api tidak bisa dibandingkan dengan es. Ini juga alasan mengapa saya memilih Blue Water Peak. Mendengar penjelasan ini, semua orang tiba-tiba mengerti dan bisa menerimanya. Namun, Wu Cheng Shan dan Gong Ye King Shan semakin mengernyit saat melihat ekspresi pahit Luan. Bagaimanapun, mereka sama sekali tidak mempercayai jawaban Luan. Mereka tidak percaya lebih dari yang sebelumnya. Akankah seseorang dengan keterampilan tempur yang begitu kuat menyerah begitu saja pada atribut yang dapat meningkatkan potensi tempurnya dalam pertempuran begitu saja? Jelas bahwa Luan telah berbohong. Meski mereka tidak tahu kenapa, pemuda ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Wu Cheng Shan menarik napas dalam-dalam. Dia mengerti bahwa setiap orang memiliki rahasia, jadi dia tidak mengejarnya. Baiklah, Wu Cheng Shan melirik semua murid dan berkata dengan lantang, mulai hari ini dan seterusnya, Luan adalah adikmu. Dia baru saja tiba di sini. Anda harus merawatnya. Jangan biarkan murid dari sesepuh lain menggertaknya. Ya. 512. Tidak banyak waktu tersisa di pagi hari dan Wu Cheng Shan tidak menjelaskan terlalu banyak hal. Dia hanya membiarkan semua orang berlatih satu sama lain. Dengan soal bertarung dengan Wang Ting, banyak orang bertarung untuk menjadi yang pertama bertarung dengan Luan. Tidak ada seorang pun di sini yang takut kehilangan. Mereka semua ingin meningkatkan diri mereka sendiri, terutama mereka yang dipuji oleh tuannya karena keterampilan bertarungnya yang luar biasa. Sebagai murid baru, Luan tentu saja tidak bisa menolak. Namun, dia tidak habis-habisan dalam pertempuran berikutnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak habis-habisan. Karena itu, setiap kali mereka bertarung, itu akan memakan waktu lama. Kurang lebih, dia bisa merasakan roda nasib orang lain. Sebelum tengah hari, dia hanya bertarung dengan dua orang. Salah satunya memiliki faith will dari elemen logam. Namun, logamnya bisa selembut air, tapi juga beberapa kali lebih keras dari logam biasa. Dengan cara ini, logam biasa mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu kontrol atau kekuatan serangan? Itu telah meningkat lebih dari satu level. Ketika dia bertarung dengan orang ini untuk pertama kalinya, pihak lain tidak memberitahunya apa itu faith will dan dia tidak bertanya. Oleh karena itu, dia lengah dan hampir dikalahkan begitu mereka bertemu. Namun, pada akhirnya, setelah dia berjuang, cukup lama, dia tetap kalah. Luan harus kalah. Kalau tidak, dia harus terus berjuang. Akhirnya, itu siang hari. Sudah waktunya bagi semua orang untuk makan siang. Di puncak dalam, semua murid makan di tempat yang sama. Ini adalah kunjungan pertama Luan. Secara alami, semua orang harus menyambutnya. Terutama Gong Ye Kingshan. Dia sangat senang Luan bisa datang ke sini. Sepanjang jalan, dia dan Luan mengobrol tanpa henti. Untungnya, Luan sudah tahu bahwa orang ini cerewet dan siap secara mental. Akhirnya, rombongan 24 orang itu tiba di depan sebuah istana besar. Jelas bahwa istana ini adalah tempat semua orang makan. Di depan pintu, ada juga murid dari sesepuh lain yang datang dan pergi. Mereka masuk satu demi satu. Pada saat ini, Luan teringat sesuatu dan bertanya. Guru berkata jangan diganggu oleh murid tetua lainnya. Apa yang terjadi? Mendengar kata-kata Luan, Gong Ye Kingshan mengerutkan kening dan berkata, Kamu baru saja tiba. Kamu tidak tahu betapa marahnya puncak dalam. Kami memiliki tuan yang sama, jadi kami memiliki hubungan yang baik. Namun, Bao Mesiu di antara para murid dari tetua yang berbeda sangat kuat, dan ini juga terkait dengan kuota untuk memasuki pagoda kenaikan surga. Menara kenaikan surga, Luan terkejut ketika mendengar ini dan bertanya, Apa itu? Benar? Aku masih belum memberitahumu tentang menara kenaikan surga. Gong Ye Kingshan sepertinya baru ingat dan dengan cepat berkata, Pagoda Sky Ascension adalah tempat latihan di puncak dalam. Di sana, Anda bisa merasakan tekanan yang jauh lebih berat dari biasanya. Semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit untuk bergerak. Luan tercengang saat mendengar kata-kata Gong Ye Kingshan. Dia bahkan berhenti. Setelah itu, dia sangat gembira. Jika itu masalahnya, bukankah itu mirip dengan Danau Ungu? Apa kamu yakin? Luan dengan cepat bertanya, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja itu benar. Ketika Gong Ye Kingshan melihat reaksi Luan yang begitu besar, dia sangat terkejut. Dia berkata, saya juga pernah ke sana. Itu sama sekali bukan tempat tinggal orang. Selain itu, sangat mungkin seseorang akan terluka. Dikatakan bahwa di setiap lantai pagoda kenaikan surga, ada beberapa tingkat yang berbeda dari inti kristal atribut bumi, yang menyebabkan situasi ini. Saat mendengar penjelasan Gong Ye Kingshan, Luan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dia segera bertanya, bagaimana saya bisa masuk? Kamu harus mendapatkan peringkat. Tiba-tiba, sebelum Gong Ye Kingshan dapat berbicara, orang lain berbicara. Luan terkejut dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara disebut Sang Gong, dan dia adalah murid terkuat di bawah Hu Cheng Shan. Ketika Luan mendengar ini, dia dengan sopan bertanya, peringkat. Mohon pencerahannya, kakak senior Sang. Semua orang berhenti di luar istana. Sang Gong memandang Luan dan berkata, di puncak dalam, ada sekitar 180 murid. Semua murid dapat memasuki pagoda kenaikan surga, tetapi mereka hanya dapat memasuki lantai pertama. Jika Anda ingin naik ke lantai yang lebih tinggi, Anda perlu mendapatkan peringkat. Mereka yang berada di peringkat 50 besar bisa masuk ke lantai 2. Mereka yang berada di peringkat 10 besar bisa masuk ke lantai 3. Ketika dia mendengar kata-kata Sang Gong, Luan sedikit mengernyit. Jika mereka pergi berdasarkan peringkat, mereka secara alami harus menantang mereka yang berperingkat lebih tinggi. Di puncak dalam, Luan tidak ingin terlalu sering bertarung. Jika seseorang mengenali roda nasibnya, itu akan merepotkan. Apakah tidak ada cara lain untuk memasuki pagoda kenaikan surga? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Ya, ada cara lain. Sang Gong tidak bertele-tele dan berkata langsung, ini sangat sederhana. Anda harus mengambil sesuatu untuk ditukar. Itu sama dengan menghabiskan uang untuk membeli tempat. Jika Anda dapat mengambil sesuatu yang cukup baik, Anda akan diizinkan masuk. Ketika dia mendengar metode ini, Luan tidak menghela nafas. Sebaliknya, matanya berbinar dan dia dengan cepat bertanya, berapa harganya? Atau berapa biayanya? Ketika semua orang melihat betapa bersemangatnya Luan, mereka bertanya-tanya apakah keluarga Luan kaya. Ketika Gong Ye Kingshan melihat ini, dia berkata, puncak dalam tidak membutuhkan inti kristal tingkat 1 biasa. Persyaratan terendah adalah inti kristal tingkat 2. Sejauh yang saya tahu, jika Anda ingin memasuki lantai 2, Anda harus menyerahkan 10 kor kristal level 2. 10. Ketika Luan mendengar ini, dia terkejut dan bertanya, bagaimana dengan inti kristal level 3? Inti kristal tingkat 3, Gong Ye Kingshan tertegun ketika mendengar ini dan bertanya, kamu punya? Ketika Luan mendengar ini, dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia prihatin dengan pagoda kenaikan surga. Dia menganggup dan berkata, aku punya satu. Jika itu kor kristal level 3, satu akan cukup untuk memasuki lantai 2. Namun, itu hanya cukup untuk memasuki lantai 2. Gong Ye Kingshan memikirkannya dan berkata, itu bagus. Luan tersenyum dan merasa lega. Terlepas dari itu, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus untuk berkultivasi. Setelah penjelasan, semua orang memasuki istana dan duduk di area yang sama untuk menyambut Luan. Ini adalah pertama kalinya Luan menerima perlakuan seperti itu dan dia sangat senang. Karena sambutannya yang hangat, ia menarik perhatian banyak tetua dan murid. Beberapa orang melihat ke arah mereka. Beberapa penasaran, sementara yang lain tampak tidak senang. Tepat ketika semua orang sedang bersemangat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari samping. Semua orang tercengang dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat lebih dari 10 orang berdiri di samping dan menatap mereka dengan ekspresi tidak ramah. Ketika Sang Gong melihat orang-orang ini datang, dia mengerutkan kening dan menatap pemimpin itu dan berkata dengan dingin, Chu Liang, apa yang kamu inginkan? Pemimpinnya memang bernama Chu Liang. Dia adalah murid dengan kekuatan tertinggi di bawah tetua lainnya. Dia memandang Sang Gong dengan dingin dan berkata sambil mencibir, mengapa kamu bertanya padaku? Beberapa hari yang lalu, orang-orang Anda datang untuk menantang orang-orang kami dan merebut kuota untuk masuk ke lantai dua. Mengapa Anda tidak bertanya kepada saya terlebih dahulu? Kau benar-benar orang yang sibuk. Sang Gong mencibir dan berkata, jika kamu ingin menyelesaikan masalah lama, bagaimana dengan orang-orangmu yang melukai orang-orangku sebulan yang lalu? Kamu bisa bertarung sesukamu di puncak dalam. Dia tidak mati dan hanya terluka. Apa yang perlu dipedulikan? Kata Chu Liang dengan suara yang dalam. Dia kemudian melirik semua murid di bawah Hu Cheng Shan dan berkata, sepertinya kamu punya pendatang baru hari ini. Setelah selesai berbicara, Chu Liang mengalihkan pandangannya ke Luan. Lagi pula, inner peak hanya sebesar itu. Dia telah melihat semua murid, tetapi dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Melihat Chu Liang menatap Luan, Sang Gong mengerutkan kening dan berdiri. Dia membanting meja dan berteriak, Chu Liang, aku memperingatkanmu, jangan lancang. Yo, sejak kapan aku takut padamu? Chu Liang memandang Sang Gong dan berkata sambil mencibir, Sang Gong, saya memperingatkan Anda, peringkat Anda lebih rendah dari saya. Wajah Sang Gong memucat saat mendengar itu. Itu benar. Di antara murid tuannya, peringkatnya lebih rendah dari Chu Liang karena mereka yang peringkatnya lebih tinggi darinya telah dibawa pergi oleh Huang Zizong. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Chu Liang, jadi dia hanya bisa menatap Sang Gong dengan marah. Namun, Luan, yang sedang duduk, tiba-tiba berbicara. Kakak Sang, berapa peringkatnya? Luan bertanya dengan bingung. Sang Gong tertegun ketika mendengar itu. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, dia peringkat ke-22. Mereka yang berada di peringkat 20 besar telah dibawa pergi oleh Penatua Huang. Itu sebabnya dia berani menjadi begitu sombong. Luan menganggup dan berkata, saya ingat bahwa mereka yang berada di peringkat 50 besar dapat masuk ke tingkat ke-2. Apakah itu berarti saya hanya perlu mengalahkannya? Kedua belah pihak tercengang saat mendengar kata-kata Luan. Sang Gong terkejut ketika mendengar itu. Dia dengan cepat berkata, jangan main-main. Dia bukan seseorang yang bisa kamu kalahkan. Apalagi dia ganas. Jika Anda berkelahi dengannya, Anda akan berada di tempat tidur selama sebulan. Chuliang, yang berdiri di samping, sadar kembali saat mendengar kata-kata Luan. Dia kemudian mencibir dan berkata, Nak, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung denganku satu lawan satu di sini. Apakah kamu mau ikut? Mata Luan menyipit saat mendengar apa yang dikatakan Chuliang. Jika dia bertarung dengan Chuliang, paling banyak dia hanya bisa memasuki level ke-2. Dia tidak akan bisa memasuki level ke-3. Jika dia benar-benar mengalahkan Chuliang, akan ada lebih banyak masalah. Luan mengalihkan pandangannya dan tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. 513 Pada akhirnya, Luan tidak bergerak. Chuliang juga tidak bergerak. Mereka bisa menggertak orang lain dengan angka dan mereka juga bisa bertarung satu lawan satu. Namun, jika murid dari kedua tetua berkumpul untuk bertarung, itu masih akan menimbulkan banyak masalah. Namun, karena kata-kata Luan, Chuliang secara alami memperhatikan mereka. Sanggong juga mengetahui hal ini. Dia telah memperingatkan Luan untuk tidak berkeliaran sendirian. Siapa yang tahu kapan dia akan disergap oleh orang-orang ini. Seperti yang dikatakan Chuliang, di puncak batin, selama tidak ada yang terbunuh atau terluka parah, para petinggi tidak akan peduli. Ini karena di mata para petinggi, ini juga semacam pertarungan sungguhan. Sore harinya, Luan mengikuti kakak dan adiknya kembali ke istana untuk belajar. Di malam hari, semua orang meninggalkan istana dan bersiap untuk melakukan urusan mereka sendiri. Di samping, Gong Ye Kingshan mendatangi Luan dan berkata, Apakah kamu ingin makan bersama? Saya akan memperkenalkan Anda kepada dua kakak perempuan senior. Mereka sangat cantik. Mendengar kata-kata Gong Ye Kingshan, Luan sedikit bingung dan berkata, Aku ingin pergi ke Ascending Sky Tower. Menaiki menara langit, Gong Ye Kingshan mengerutkan kening dan berkata, Apa bagusnya tempat itu? Kamu hanya akan menderita jika pergi ke sana. Itu bukan tempat tinggal orang. Anda akan menderita jika Anda pergi ke sana. Anda tidak akan dapat berkonsentrasi pada kultifasi Anda. Selain itu, Anda harus istirahat di malam hari. Bagaimana Ascending Sky Tower bisa lebih baik daripada kakak perempuan senior? Luan menatap Gong Ye Kingshan tanpa berkata-kata. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, Kamu pergi sendiri. Aku masih ingin pergi dan melihat-lihat. Lupakan saja. Lakukan sesukamu. Gong Ye Kingshan berkata, Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan menyerah. Setelah berpisah dengan kerumunan, Luan mencari rute yang telah disebutkan semua orang. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya dia sampai di depan sebuah menara yang sangat tinggi. Plakat menara ini memang tertulis dengan tulisan, Ascending Sky Tower. Kata-kata itu ditulis dengan momentum yang kuat. Namun, pintu masuk Ascending Sky Tower sangat sepi. Hampir tidak ada seorang pun. Luan melihat sekeliling dengan aneh. Mungkinkah tidak ada yang datang ke Ascending Sky Tower? Tanpa banyak pertimbangan, Luan langsung masuk. Pintunya terbuka, dan di balik pintu itu ada ruangan berukuran sedang. Ada seorang pria yang terlihat seumuran dengan Wei Tao duduk di dalam. Dia mengangkat kepalanya ketika dia menyadari bahwa seseorang telah tiba. Melihat Luan masih sangat muda, pria itu tertegun sejenak sebelum berkata, Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu orang baru? Ya. Luan berjalan ke arah orang ini dan bertanya dengan sopan, Penatua, Bolehkah saya masuk dan berkultivasi sekarang? Tentu, kamu bisa datang ke Sky Ascending Tower kapan saja. Orang itu memandang Luan dan merasa sangat penasaran ketika dia berkata, Namun, kamu harus berhati-hati karena ini pertama kalinya kamu di sini. Jika kamu merasa tidak nyaman, segera keluar. Kamu mungkin terluka. Luan menganggup dan menjawab dengan sopan, Ya, tetua. Kemudian, Luan masuk melalui pintu di belakang tetua itu. Begitu dia membuka pintu, ruang besar muncul di depannya. Ruang ini mungkin berukuran sekitar satu mu dan tingginya dua sang. Begitu dia memasuki pintu, Luan merasakan tekanan tertentu di wajahnya, menyebabkan tubuhnya bergoyang. Tapi dia segera tenang dan melihat ke dalam. Tidak jauh di depannya, ada lingkaran besar garis merah di tanah. Tanah di luar garis berwarna hitam normal, sedangkan tanah di dalam garis berwarna coklat. Jelas, hanya ketika seseorang memasuki garis barulah seseorang dapat berkultivasi. Luan menarik napas ringan dan berjalan masuk. Saat ini, hanya ada tiga orang yang berkultivasi di lantai besar ini, yang cukup untuk menunjukkan betapa sedikitnya orang yang ada di sini. Melihat ada pendatang baru, beberapa orang menoleh untuk melihat. Akhirnya, Luan sampai di ujung barisan dan masuk tanpa ragu. Begitu dia masuk, Luan tiba-tiba merasakan tekanan menekan kakinya. Tekanan ini tidak datang dari bawah, tetapi dari atas dan bawah secara bersamaan. Jelas, tempat budidaya ini tidak hanya memiliki gaya gravitasi di bawah, tetapi juga ada gaya gravitasi serupa di atas. Namun, Luan, yang merasakan tekanan itu, menyipitkan matanya dan tidak ragu saat dia melangkah ke barisan. Dadada. Langkah kaki Luan sangat ringan saat dia melangkah ke barisan. Segera, dia mencapai pusat dan menemukan bahwa semakin jauh dia pergi, semakin besar tekanannya. Mungkin ini karena inti kristal ditempatkan di tengah ruangan, yang menyebabkan hal ini. Namun, tekanan dari pusat pun tidak cukup untuk Luan. Tekanan di sini hanya sekitar 60 kaki di dalam danau ungu. Selain itu, tidak ada titik buta di danau ungu, tetapi di sini tekanannya hanya dari atas dan bawah. Perbedaannya terlalu besar. Namun, meski Luan tidak puas dengan tempat ini, ketiga orang di kejauhan sudah terpana. Ini karena bahkan mereka tidak bisa melakukannya seperti Luan, yang bisa berjalan dengan langkah besar di dalam barisan tanpa goyah sama sekali. Segera, Luan meninggalkan lantai pertama dan kembali ke kamar di pintu masuk. Melihat Luan keluar begitu cepat, orang itu tidak terkejut dan berkata, apakah tekanan di dalam sangat kuat? Datanglah beberapa kali lagi di masa depan dan perlahan-lahan biasakanlah. Mendengar ini, Luan tercengang dan berkata dengan canggung, Elder. Aku ingin pergi ke lantai dua. Lantai dua? Itu bahkan lebih sulit. Penatua itu tidak bereaksi pada awalnya, tetapi kemudian dia terkejut dan bertanya kepada Luan, Apa? Anda ingin pergi ke lantai dua? Ya. Luan tersenyum pahit dan berkata, tekanan di lantai satu tidak cukup. Aku tidak ingin pergi ke lantai dua. Penatua memandang Luan dengan kaget dan berkata dengan bingung, kamu perlu sesuatu untuk ditukar dengan pergi ke lantai dua. Aku tahu. Luan menganggup dan kemudian mengeluarkan inti kristal tingkat tiga dari cincin itu dan berkata, Apakah ini baik-baik saja? Melihat inti kristal yang diambil Luan, tetua itu tertegun dan dengan cepat mengambilnya untuk memeriksanya dengan cermat. Segera, dia merasakan hembusan energi angin yang sangat tajam. Bahkan menyentuh inti kristal membuat jari-jarinya kesemutan. Ini, Penatua memandang Luan dan bertanya dengan bingung. Inti kristal level tiga dengan atribut angin. Luan menjelaskan, saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Itu benar-benar atribut angin. Mendengar kata-kata Luan, tetua itu jelas terkejut dan berkata, Inti kristal atribut angin, ini adalah atribut yang sangat langka. Luan tersenyum dan bertanya, Penatua, bisakah aku pergi ke lantai dua? Ya, sudah cukup. Tetua itu segera berkata, Tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa lantai dua tidak semudah lantai pertama. Tekanan di setiap lantai meningkat secara eksponensial. Anda harus berhati-hati, jika Anda terluka, akibatnya akan sangat serius. Mendengar kata-kata tetua itu, Luan senang dan mengangguk. Ya, aku akan ingat. Setelah berbicara, sesepu memberi Luan tanda dan menunjuk ke tangga di samping. Setelah Luan mengambil token itu, dia dengan cepat sampai di tingkat kedua. Memasuki lantai dua, Luan dengan cepat memasuki ruang budidaya. Seperti lantai pertama, ada garis merah di tanah. Namun, tidak ada seorang pun di lantai dua. Tanpa siapapun, Luan merasa lebih nyaman. Dia melangkah ke garis merah dan berhenti. Meskipun dia bersemangat, itu tidak berarti dia akan kehilangan akal sehatnya. Melihat tekanan yang datang dari garis merah, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke garis merah. Begitu tangannya masuk, dia merasakan dua tekanan besar menekan telapak tangannya. Tekanan dari dua arah ini bahkan lebih besar dari 800 kaki Danau Ungu. Bahkan mungkin melebihi 900 kaki. Setidaknya, sebelum meninggalkan Danau Ungu, Luan belum beradaptasi dengan tekanan seperti itu. Namun, dia merasa meskipun tekanannya lebih besar dari sebelumnya, itu masih dalam jangkauan yang bisa dia coba. Memikirkan hal ini, Luan merasa senang. Dia tidak lagi ragu-ragu dan dengan hati-hati berjalan masuk. Begitu seluruh tubuhnya memasuki garis merah, tekanan dari kedua sisi membuatnya sulit bergerak. Namun, meski tekanannya besar, itu hanya dari atas dan bawah. Sampai batas tertentu, itu tidak merepotkan seperti Danau Ungu. Oleh karena itu, Luan masih bisa berjalan maju dengan susah payah, sedikit demi sedikit. Akhirnya, Luan mencapai batas dari apa yang bisa dia tanggung. Ini persis setengah jarak antara pusat dan tepi. Jika dia berjalan lebih jauh, Luan merasa dia mungkin akan terluka. Oleh karena itu, Luan berhenti dan duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Dia menutup matanya dan bersiap untuk mulai berkultivasi. Di luar pintu, sesepuh datang ke lantai dua karena penasaran. Ketika dia melihat Luan benar-benar bisa berjalan ke garis merah dan duduk dengan aman, dia terkejut. Anak ini sepertinya tidak sederhana sama sekali. 514. 7 hari kemudian. Dalam tujuh hari sejak dia memasuki puncak dalam, Luan dengan cepat menyatu dengan kehidupan di sini. Pada siang hari, dia menghadiri kelas dengan kakak dan adik seniornya dan mendengarkan penjelasan Wu Cheng Shan tentang masalah kultivasi. Pada malam hari, dia akan datang ke Menara Langit dan baru akan pergi keesokan paginya. Dia bahkan tidak tinggal di asrama yang telah diatur Huang Zizong untuknya. Dia menghabiskan malam di Sky Tower. Yang membuat Luan merasa lebih beruntung adalah tidak ada yang datang ke lantai dua selama tujuh hari. Mungkin karena hanya lima puluh teratas yang bisa datang ke lantai dua, atau karena alasan lain, Luan menempati seluruh lantai dua selama tujuh hari terakhir. Namun, karena tidak ada yang mengganggunya, Luan dapat merasakan bahwa dia sedikit demi sedikit membaik. Namun, bahkan di bawah tekanan seperti itu, Luan masih jauh dari mencapai tahap akhir level dua. Di pagi hari, Luan perlahan membuka matanya, menghembuskan nafas, dan berdiri dari tanah. Dia semakin terbiasa dengan tekanan di sini dan dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada kultifasinya. Setelah dia keluar dari barisan, dia meregangkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi untuk sarapan. Saat sampai di lantai satu, tetua itu masih duduk di kursi. Ketika dia melihat Luan turun, dia tersenyum dan berkata, kamu akan pergi. Ya, pena tua, Luan berkata sambil tersenyum. Keduanya menjadi lebih akrab satu sama lain selama beberapa hari terakhir, dan lebih mudah bagi mereka untuk berbicara. Bawakan aku sebotol anggur saat kamu datang malam ini. Aku sudah lama tidak minum, dan aku haus. Kata tetua sambil tersenyum. Oke, Luan menganggup dan meninggalkan menara langit. Setelah sarapan sederhana, Luan menuju ke istana di mana dia akan memberikan ceramahnya. Ketika Luan dan saudara-saudara seniornya tiba, Wu Chengxian juga tiba. Namun, kali ini Wu Chengxian tidak memulai ceramahnya. Sebaliknya, dia melihat ke semua murid dan berkata dengan lantang, kami tidak akan mengajar hari ini. Kami akan pergi ke Gunung Sanhu untuk pelatihan tempur yang sebenarnya. Ketika dia mendengar kata-kata, pelatihan tempur yang sebenarnya, Luan tertegun. Kemudian, dia mendengar para murid di sekitarnya meratap. Dia belum pernah mendengar tentang pelatihan tempur yang sebenarnya sebelumnya, jadi dia bertanya pada Gong Yeh Qingxian dengan suara lembut, apa itu pelatihan tempur yang sebenarnya? Gong Yeh Qingxian memandang Luan dengan tidak nyaman dan berkata, sama seperti arti sebenarnya, ada banyak binatang aneh di Gunung Sanhu. Terlebih lagi, semuanya sangat ganas. Kami akan tinggal di Gunung Sanhu selama beberapa hari, dan kami akan diserang oleh binatang buas kapan saja. Selain itu, kami masih memiliki misi. Misi, misi apa? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, tanpa menunggu Gong Yeh Qingxian berbicara, Wu Chengxian terus berbicara keras di depan mereka. Dalam misi sebelumnya, kamu diminta untuk membawa kembali total 10 inti kristal. Namun, misi ini berbeda. Misi yang kuberikan padamu adalah pergi ke Gua Lava di Gunung Sanhu dan mengambil sebuah kotak dari sana. Mendengar kata-kata Wu Chengxian, semua murid menjerit tak percaya. Melihat ekspresi kaget semua orang, Luan terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Keheranan di wajah Gong Yeh Qingxian tidak berkurang sama sekali. Dia berbalik untuk melihat Luan dan berkata, di bagian terdalam dari Gunung Sanhu, ada sebuah Gua Lava. Ada tiga binatang aneh peringkat tiga yang tinggal di sana. Mereka adalah tiga harimau dan mereka sangat menakutkan. Ketiga harimau ini akan mencari mangsa di seluruh Gunung Sanhu. Di bagian terdalam Gua Lava, konon ada kotak berisi inti kristalnya. Luan terkejut ketika mendengar ini dan bertanya, apakah maksudmu kita harus memasuki rumah mereka dan mencuri barang-barang mereka? Itu benar. Gong Yeh Qingxian berkata dengan senyum masam, apakah menurutmu itu mungkin? Gong Yeh Qingxian bukan satu-satunya yang merasa itu tidak mungkin. Semua murid merasakan hal yang sama. Sang Gong membuka mulutnya dan berkata kepada Wu Chengxian, Tuan, bukankah ini terlalu sulit? Memang misinya agak sulit, namun, jangan lupa bahwa kamu tidak sendirian. Total kalian ada 24 orang. Wu Chengxian berkata dengan keras, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk mengambilnya, apakah itu mencuri atau merampok. Saya hanya perlu melihat kotak itu. Mendengar bahwa Wu Chengxian tidak berniat mengubah rencananya, semua murid meratap lagi. Namun, tidak peduli berapa banyak mereka meratap, mereka hanya bisa menuruti perintah itu. Semua orang meninggalkan istana dan menuju Gunung Sanhu. Gunung Sanhu adalah gunung yang diciptakan khusus oleh puncak dalam. Tepatnya, ada tiga gunung. Ketiga gunung itu sangat besar, cukup bagi binatang aneh itu untuk memiliki tempat tinggal sendiri. Faktanya, puncak bagian dalam bahkan telah melepaskan banyak binatang buas yang aneh untuk membuatnya lebih berbahaya. Dulu, memang ada murid yang terluka parah di sana. Beberapa hal buruk juga terjadi. Namun, insiden seperti itu terlalu jarang karena para tetua akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi keselamatan semua orang. Itu juga karena ada insiden yang membuat para murid ini lebih berhati-hati. Itu berarti bagi mereka untuk melakukan pertempuran yang sebenarnya. Setelah bergegas selama hampir dua jam, mereka akhirnya tiba di kaki gunung. Jalur gunung juga berhenti di sini. Di ujung jalan, ada tanda dengan tulisan, Gunung Sanhu, tertulis di atasnya. Masuk. Wu Cheng Shan memandang ke-24 murid dan berkata, kamu bisa keluar saat misi selesai. Petik 2.2 Setelah mendengar kata-kata Wu Cheng Shan, semua murid tidak punya pilihan selain masuk. Segera, kerumunan itu menghilang ke dalam hutan. Di hutan, para murid tidak bubar. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dan berjalan. Karena ini adalah pertama kalinya Luan di sini, dia langsung mengaktifkan Scorching Sun 9 Suns untuk merasakan lingkungan demi keamanan. Pada saat ini, seseorang bertanya kepada Sang Gong, kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada cara untuk masuk ke gua lava dan mengeluarkannya? Bagaimana mungkin, meskipun sebagian besar dari kita memiliki Faith Wells, itu adalah tiga binatang aneh peringkat ketiga. Selain itu, kita bahkan tidak bisa bereaksi ketika mereka menyerbu. Orang lain berkata dengan sakit kepala. Sang Gong mendengar kata-kata di sekitarnya dan jelas dalam suasana hati yang berat. Memang, misi ini hampir mustahil untuk diselesaikan. Satu-satunya kesempatan adalah mengakali mereka. Kurasa kita membutuhkan seseorang untuk memancing ketiga harimau itu keluar. Sang Gong tampak serius dan berkata, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Ayo pancing ketiga harimau itu pergi dan kemudian pergi ke gua lava untuk mengeluarkan barang-barang itu. Tapi, mudah untuk memancing satu. Bagaimana kita bisa memancing mereka semua keluar? Ya, bagaimana jika beberapa dari mereka menjaga gua? Selain itu, terlalu berbahaya untuk memancing mereka pergi. Mereka mungkin mengejar dan membunuh kita. Jadi, kita harus membuat rencana yang sangat mudah. Ini seharusnya yang guru ingin kita lakukan. Sang Gong berkata dengan suara rendah, di masa depan, akan ada berbagai macam masalah di depan kita. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus memikirkan cara sendiri. Mendengar kata-kata Sang Gong, para murid di sekitarnya terdiam. Tapi mereka juga khawatir dan tidak ada yang tertarik. Sang Gong melihat sekeliling dan memahami perasaan mereka. Belum lagi mereka, bahkan dia sama. Bagaimana dia bisa memikirkan cara dengan tekanan psikologis yang begitu besar? Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa Luan di belakang terlihat paling tenang. Kecuali sedikit mengernyit, dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Dia tidak bisa tidak bertanya, Luan, apakah kamu punya ide? Semua orang menoleh untuk melihat Luan serempak ketika mereka mendengar ini. Luan juga tercengang dan menatap kerumunan. Melihat mata penuh harap semua orang, Luan tersenyum canggung dan berkata, Ini bukan solusi. Aku hanya memikirkan kemungkinan bertarung. Apa maksudmu? Sang Gong tertegun dan bertanya. Luan memikirkannya dan mengatakan idenya, Tentu saja kita harus memancing hari mau keluar. Tapi kita tidak harus melarikan diri. Sebaliknya, kita harus bertarung dengan mereka. Mendengar ini, semua orang tercengang. Tepat ketika orang lain hendak membantah, Sang Gong berkata, Lanjutkan. Jika kita berbicara tentang mencuri, Satu orang sudah cukup. Dengan kata lain, Ada 23 dari kita melawan 3 Mystic Beast peringkat 3. Jika kita berbicara tentang kekuatan murni, Kita tidak kalah dengan mereka. Itu masalah utamanya adalah kita tidak bisa mengejar kecepatan mereka. Jadi, selama kita mengatur penyergapan terlebih dahulu, Pimpin mereka ke tempat di mana kita bisa mengendalikan mereka semua di satu area, Atau bahkan mengikat mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Lalu, kita bisa menyerang mereka. Jauh lebih mudah. Mendengar kata-kata Luan, Sang Gong secara bertahap mengerutkan kening dan berpikir dengan serius. Memang, kekuatan 23 orang, ditambah dengan roda takdir unik mereka, Sudah cukup untuk bertarung melawan 3 binatang eksotis peringkat ketiga. Selama mereka membatasi gerakan mereka, mereka pasti bisa bertarung. Kalau begitu mari kita pikirkan lebih lanjut tentang bagaimana bekerja sama untuk melumpuhkan ketiga harimau itu. Rencananya harus sangat mudah. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, kita semua akan bertanggung jawab. Sang Gong berkata dengan keras. Oke, mendengar ini, semua orang menganggup dengan cepat. Di samping, di balik pohon besar, Wu Cheng Shan mendengarkan percakapan para murid di kejauhan dan senyuman muncul di wajahnya. Sepertinya dia bisa menonton pertunjukan yang bagus. 515. Mereka berjalan menuju pusat Gunung Sanhu. Gunung Sanhu sangat besar. Mereka berjalan hati-hati di jalan. Lagi pula, tidak hanya ada 3 harimau di sini. Ada banyak binatang eksotis peringkat 2 yang ganas, dan banyak dari mereka berkelompok. Hari sudah siang ketika mereka tiba. Saat mereka berjalan di hutan, mereka bisa mendengar beberapa suara, yang membuat mereka gemetar ketakutan. Setelah setengah jam, mereka tidak menemukan apapun di hutan, yang membuat mereka merasa beruntung. Namun, ketika seseorang hendak mengatakan sesuatu, suara keras datang dari samping. Bang! Serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar, menyebabkan hati semua orang bergetar. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa seekor macan tutul telah keluar. Macan tutul ini tidak besar di antara binatang eksotis. Panjangnya hanya 6 kaki dan tinggi 3 kaki, tapi aura yang dipancarkannya luar biasa. Sama seperti bagaimana macan tutul dan harimau selalu lebih kuat daripada hewan lain dengan ukuran yang sama di antara hewan biasa, hal yang sama juga terjadi di antara hewan eksotis. Melihat macan tutul ini, semua orang terkejut, tetapi mereka juga menghela nafas lega. Bagaimanapun, macan tutul ini hanyalah binatang eksotis peringkat 2. Macan tutul jarang muncul berkelompok, jadi mereka tidak khawatir. Serahkan padaku, seorang pria berkata dengan keras dan berjalan keluar dari kerumunan. Memang, tidak perlu menggunakan begitu banyak orang untuk berurusan dengan eksotik bis. Mendengar ini, semua orang melepaskannya. Luan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dengan tenang. Pria ini bernama Song Seng. Segera, dia datang di depan macan tutul. Alasan mengapa dia berani keluar bukan karena dia pemarah, tetapi karena roda takdirnya memiliki kendali yang sangat baik atas binatang eksotis. Melihat manusia keluar, mata macan tutul menjadi lebih tajam dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara gemericik. Song Seng tidak takut sama sekali. Sambil mencibir, dia berteriak dan membuka tangannya. Dalam sekejap, tanah di sekitarnya bergetar. Macan tutul juga merasakannya. Untuk mencegah manusia ini berada di atas angin, ia segera menerkam ke depan. Namun, sudah terlambat, kata Sang Gong dengan tenang. Ledakan. Sebuah tembok tiba-tiba muncul dari tanah di depan Song Seng. Itu sangat cepat sehingga membuat semua orang lengah. Tembok ini jelas bukan tembok biasa. Itu memancarkan cahaya redup. Melihat ini, Luan sedikit mengernyit. Bang! Macan tutul itu membenturkan kepalanya ke dinding. Tembok yang diperkirakan akan hancur ditahan dengan paksa. Song Seng tidak terkejut dengan hasil ini. Setelah itu, tiga tembok lagi muncul di sekitar macan tutul yang tidak sadarkan diri. Saat ini, empat dinding telah selesai dibangun, benar-benar menjebak macan tutul. Saat ini, hanya langit di atas macan tutul yang tidak tersegel. Namun, ini adalah kekuatan dari roda kehidupan Song Seng. Tiba-tiba, sebuah titik hitam muncul di langit. Lalu, tiba-tiba membesar. Tampaknya telah menghilang dalam sekejap. Kemudian, jatuh dari langit dan menabrak dinding. Bang! Suara memekakan telinga membuat semua orang menutup telinga mereka. Luan melihat benda yang menabrak empat dinding. Itu adalah kubus besar. Pada titik ini, tidak peduli berapa banyak macan tutul itu berjuang di dalam, ia tidak dapat melepaskan diri dari sangkar. Mendengar suara teredam samar datang dari dalam, semua orang hanya mengangguk sedikit, tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, mereka adalah murid-murid puncak dalam, jadi tentu saja tidak sulit bagi mereka untuk berurusan dengan binatang mistis. Setelah Song Seng kembali ke tim, Luan berpikir sejenak dan bertanya, kakak Song, apakah itu roda hidupmu? Mendengar ini, Song Seng tertegun. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, ya, apa istimewanya? Luan bertanya lagi. Mendengar ini, Song Seng tahu bahwa Luan sedang merencanakan langkah selanjutnya. Apalagi, life wheel miliknya bukanlah rahasia. Song Seng langsung berkata, meskipun aku memiliki atribut bumi, bumi adalah roda kehidupanku. Bumiku bercampur dengan logam, dari segi kekerasan sudah pasti tidak kalah dengan logam lainnya. Selain itu, ada kekuatan penekan di bumi saya. Selama seseorang terjebak di ruangku, orang di dalamnya akan merasakan tekanan yang sangat besar. Apalagi ada tahap terakhir bagi saya untuk menyegel macan tutul. Artinya, saya bisa membagi kubus dari atas ke bawah untuk membentuk bentuk menara. Kemudian, ruang macan tutul akan dikompresi tanpa batas dan disegel sepenuhnya. Mendengar kata-kata Song Seng, Luan sedikit mengangguk. Dengan kata lain, roda kehidupan Song Seng sebenarnya adalah alat kendali yang ampuh. Oleh karena itu, jika mereka ingin menjebak ketiga harimau tersebut, kekuatan Song Seng sangat diperlukan. Setelah macan tutul dirawat, mereka terus bergerak maju tanpa penundaan. Sepanjang jalan, selalu ada beberapa binatang aneh yang mengganggu mereka. Mungkin binatang aneh ini begitu ganas sehingga mereka kehilangan akal dan menyerang secara membabi buta tanpa mempertimbangkan jumlah orang. Namun, serangan dari binatang aneh ini menyebabkan masalah bagi mereka. Butuh setengah hari bagi mereka untuk melewati gunung pertama. Saat malam tiba, kecepatan semua orang melambat. Lagi pula, lebih berbahaya untuk bergerak maju di malam hari. Selain itu, tugas ini tidak mudah untuk dimulai. Tidak ada yang ingin menyelesaikannya dalam satu hari. Dalam kegelapan, mereka menyalakan api dan mulai beristirahat di tempat mereka berada. Sanggong dan beberapa orang lainnya telah berdiskusi tentang cara menjebak ketiga harimau dan menyempurnakan rencananya dari awal hingga akhir. Luan duduk di sudut dan menundukkan kepalanya, merenung. Baginya, kesulitannya adalah dia jarang bertarung dalam tim. Dia selalu sendirian, terutama ketika dia harus bekerja sama dengan begitu banyak guru tau. Sejujurnya, dia tidak percaya diri. Selain itu, dia tidak terbiasa dengan life will semua orang. Dia tidak mengetahui karakteristik spesifik dari setiap life will, apalagi kekuatan bertarungnya. Pada saat ini, Sanggong tiba-tiba melambai ke arah Luan dari jauh dan berteriak, Luan. Datang ke sini sebentar. Luan kaget saat mendengar ini, tapi dia segera bangkit dan berjalan untuk duduk di depan semua orang. Sang senior, ada apa? Luan memandang Sanggong dan bertanya dengan bingung. Begini, kami secara kasar mendiskusikan rencana untuk memancing ketiga harimau itu keluar dan bagaimana cara menjebak mereka. Sanggong berkata, dalam kelompok kami, saya yang paling kuat, jadi saya harus menjadi orang yang memikat tiga harimau. Lalu, Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Sanggong juga kaget saat melihat ekspresi Luan. Dia berhenti dan bertanya, ada apa? Apakah ada masalah? Luan melirik Sanggong, sedikit menganggup dan berkata, kamu tidak bisa memancing ketiga harimau keluar sendirian. Anda harus tahu bahwa harimau adalah binatang aneh tingkat tiga, yang setara dengan guru tau tingkat tiga. Jika Anda adalah guru tau tingkat tiga dan ada guru tau tingkat dua yang menyebabkan masalah di depan pintu, apakah tiga guru tau tingkat tiga akan keluar pada saat yang sama untuk membunuh guru tau tingkat dua? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Itu benar, kata-kata Luan masuk akal. Mereka menganggap remeh masalah itu. Dengan kata lain, untuk memancing ketiga harimau itu pergi, kita membutuhkan setidaknya tiga orang. Sanggong merenung sejenak, lalu menatap Luan dan bertanya. Iya. Luan menganggup dan berkata, selain itu, untuk menjebak ketiga harimau, yang terbaik adalah membaginya menjadi tiga tempat berbeda. Toh, ketiga harimau itu tidak dipancing keluar bersamaan, jadi akan ada perbedaan waktu. Jika harimau di belakang melihat harimau di depan terjebak, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari cara untuk keluar. Dengan kata lain, tiga orang, tiga kelompok orang yang sangat berbeda, akan menjebak tiga harimau secara terpisah. Luan berkata dengan lembut. Semua orang berpikir keras ketika mereka mendengar kata-kata Luan. Jika itu masalahnya, maka rencana mereka akan benar-benar dibatalkan dan mereka harus berpikir ulang. Baiklah, mari kita pikirkan sebentar. Sanggong berkata dengan hati-hati. Lagi pula, masalah ini menyangkut kehidupan semua orang, jadi dia tidak bisa bercanda tentang itu. Luan mengangguk. Sebelum dia bangun untuk pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Sanggong, Sang senior, kamu memanggilku ke sini untuk ini. Oh, benar, aku hampir melupakan masalah ini. Sanggong dengan cepat berkata, kami sudah akrab satu sama lain sejak lama, dan kami sangat akrab satu sama lain. Jadi, saya ingin Anda mencuri sesuatu dari gua. Begitu kita memancing harimau keluar, tidak akan ada bahaya di dalam gua. Luan tercengang saat mendengar kata-kata Sanggong. Memang, orang yang memasuki gua untuk mencuri adalah orang yang paling tidak berbahaya. Dia tidak menyangka Sanggong akan memberikan tugas ini kepadanya. Bagaimana, apakah ada masalah? Sanggong memandang Luan dan bertanya. Tidak masalah. Luan menganggup dan berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak membuat kesalahan. Baiklah, Sanggong tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu kembali dan duduk, kita akan melanjutkan diskusi kita. 516. Sanggong dan yang lainnya berdiskusi hampir sepanjang malam. Di pagi hari kedua, semua orang telah merapikan diri dan siap untuk bergerak maju. Semua orang tahu bahwa mereka harus sangat berhati-hati karena mereka tidak tahu apakah ketiga harimau itu akan keluar dari gua. Setelah diskusi malam, Sanggong akhirnya memutuskan semua pengaturan. Meskipun Luan pernah berpartisipasi sebelumnya, dia tidak berpartisipasi nanti. Lagi pula, dia tahu terlalu sedikit informasi dan tidak bisa memberikan pendapat yang lebih baik. Tim dibagi menjadi tiga kelompok, dua tim delapan orang dan satu tim tujuh orang. Semua orang ingat pembagian kerja mereka. Adapun Luan, yang tidak ada dalam tim, dia secara alami harus mencuri kotak itu sesuai rencana awal. Ingat, rencana kita hanya mencuri kotak itu, bukan melawan ketiga harimau itu. Sebelum pergi, Sanggong memandang semua orang lagi dan berkata dengan serius, ketika Luan mencuri kotak itu dan mengirimkan sinyal, kami akan mengikuti rencana dan memberikan pukulan penuh pada harimau, melumpuhkan mereka untuk waktu yang singkat, dan kemudian segera mundur. Memahami. Ya, semua orang berteriak serempak. Luan, kamu harus cepat. Sanggong menoleh untuk melihat Luan dan berkata, jika kamu lambat, itu dapat menyebabkan semua orang mendapat masalah. Oke, Luan menganggup dan berkata, aku akan menyelesaikannya secepat mungkin. Oke, Sanggong menganggup dan kemudian berkata kepada semua orang, ayo pergi, ayo pergi dan temui ketiga harimau itu. Setelah itu, sekelompok orang berteriak bersama dan melangkah menuju Gunung Tengah. Mereka sangat jelas tentang lokasi Gua Lava, yang berada di tengah sisi Tenggara Gunung. Dan di sekitar Gua Lava, hanya ada sedikit hewan atau binatang aneh. Lagi pula, tidak ada yang mau mati begitu cepat. Dua jam kemudian, mereka akhirnya tiba di batas Gua Lava. Mereka menemukan tempat berlindung dan bersembunyi di baliknya, dan Gua Lava hanya berjarak satu mil, sehingga mereka dapat melihatnya dengan jelas. Di luar Gua Lava, ada seekor harimau berjalan bola balik, seolah-olah sedang berjalan-jalan. Adapun dua harimau lainnya, mereka benar-benar hilang. Tidak ada yang tahu apakah mereka berada di dalam gua atau keluar mencari makanan. Pertama, bawa harimau ini pergi. Sanggong berkata dengan suara yang dalam, kemudian tim kedua akan membawa harimau kedua pergi. Jika seekor harimau keluar, tunggu saja di pintu dan pancing dia segera setelah dia kembali. Baiklah, semua orang dengan cepat menjawab. Siap-siap, Sanggong berkata dengan suara yang dalam. Segera, semua orang bubar sesuai rencana kemarin. Ketiga regu tiba di tempat yang jaraknya seratus kaki satu sama lain. Dengan cara ini, mereka bisa memisahkan harimau dan menjaga satu sama lain. Tim Luan dan Sanggong tetap di tempatnya. Setelah melihat dua tim lainnya telah tiba, Sanggong menarik nafas dalam-dalam dan berjalan keluar dari balik perlindungan. Dia ingin menjadi orang pertama yang menarik perhatian harimau. Tidak peduli apa, menghadapi binatang eksotis peringkat tiga sendirian, dia merasakan tekanan besar di hatinya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dibunuh oleh harimau itu. Dia meninggalkan bunker sendirian dan dengan hati-hati sampai di suatu tempat di tengah jalan dari harimau. Saat ini, harimau itu masih belum menemukannya, tetapi Sanggong sama sekali tidak senang. Karena yang terjadi selanjutnya hanyalah permulaan. Mengambil nafas dalam-dalam, Sanggong tiba-tiba bergegas keluar dari balik pohon dan meraung marah. Ah! Teriakan marah langsung menarik perhatian harimau di kejauhan. Ketika harimau menyadari bahwa manusia telah muncul di wilayahnya, ia segera mengeluarkan raungan marah dan bergegas menuju Sanggong. Awalnya, Sanggong berpikir bahwa dia harus melepaskan dua keterampilan surga lagi pada harimau untuk memancingnya, tetapi dia tidak menyangka itu akan begitu mudah. Saat sosok harimau kabur, Sanggong berbalik dan berlari tanpa ragu. Di puncak peringkat dua, kecepatannya sangat cepat, terutama saat dia berlari untuk hidupnya. Dia menggertakkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, masih mustahil baginya untuk berlari lebih cepat dari harimau itu. Tapi saat Sanggong berbalik dan berlari, dia juga menggunakan keahliannya. Roda nasib Sanggong juga sangat unik. Itu bisa menciptakan ruang kilat besar di sekelilingnya. Ruang ini cukup untuk menampung tiga harimau, belum lagi satu. Dengan kata lain, untuk mengejar Sanggong, mereka harus menembus ruang kilat ini. Secara alami, harimau itu tidak akan takut dengan kekuatan peringkat dua guru surgawi dan bergegas masuk. Namun, ruang petir ini adalah faith will, jadi kekuatannya secara alami tidak biasa. Dalam sekejap, harimau itu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditusuk jarum. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mati rasa dan kecepatannya turun tajam, hampir jatuh. Segera, sosok harimau itu bisa terlihat dengan jelas. Ketika orang-orang di kejauhan melihat ini, mereka sangat gembira dan bersiap sesuai rencana. Dikelilingi oleh ruang kilat yang sangat besar, Sanggong berlari menuju kerumunan dengan seluruh kekuatannya. Jarak pendek setengah mil ini sangat jauh baginya. Akhirnya, dia kembali ke depan orang banyak. Menyerang, Sanggong berteriak dengan marah dan kemudian melompati kepala orang banyak. Mendengar ini, orang-orang lainnya berteriak serempak dan menyerang harimau sesuai rencana. Dalam sekejap, semua jenis roda nasib yang kuat tersapu, termasuk Master Surgawi Atribut Logam yang dapat mengubah bentuknya sesuka hati. Dia membungkus atribut logam di sekitar tubuh harimau dan memegangnya erat-erat seperti tali. Pada saat yang sama, tanaman merambat beracun bangkit dan melilit harimau itu lagi, melumpuhkannya. Song Seng juga ada di antara mereka. Dia segera mengambil tindakan dan menyegel harimau itu dengan empat dinding. Pada saat yang sama, Master Surgawi Atribut Air melepaskan air untuk mengisi ruang di dalam dinding. Ini bisa sangat melemahkan kekuatan harimau. Pada akhirnya, sebuah kubus besar turun dari langit dan menutupi harimau itu. Pada saat yang sama, kubus berubah bentuk dan akhirnya menyatu dengan dinding di bawah, membentuk puncak menara yang besar. Gemuruh, gemuruh. Meski masing-masing dari mereka hanya menggunakan satu gerakan, mereka benar-benar melakukan yang terbaik. Semua orang melihat segel di depan mereka, terengah-engah, dan mendengar raungan teredam dan suara memberontak datang dari dalam. Namun, setelah tiga tarikan napas, harimau itu masih belum keluar. Kesuksesan. Semua orang sangat gembira. Bahkan dua tim lain di kejauhan pun sama. Keberhasilan tim pertama memberi mereka banyak kepercayaan diri. Sayangnya, tim Sang Gong tidak bisa pergi karena mereka harus terus mengerahkan kekuatan mereka untuk mencegah harimau itu kabur. Sang Gong memberi isyarat kepada tim di sebelah kiri. Segera, orang-orang di sebelah kiri menyatakan bahwa mereka mengerti. Segera, seseorang berjalan keluar dan berlari cepat menuju gua lava. Orang ini tidak berani terlalu dekat dengan gua lava dan masih berhenti di tengah jalan. Dia melihat gua gelap di kejauhan. Sebagai master surgawi atribut api, dia membuka lengannya dan busur api muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia mengisi panah dan menembakkannya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Kekuatan panah ini membuat Luan tercengang. Jurang yang dalam muncul di tanah karena pedang ini. Suara panah yang menembus udara bahkan memekakkan telinga. Dong! Panah itu secara akurat menembak ke dalam gua tanpa ada kecelakaan. Tiba-tiba, suara teredam datang dari gua. Raungan datang dari dalam dan dua harimau berlari keluar. Ketiga harimau itu ada di sana. Melihat ini, semua orang senang. Bagaimanapun, ini mengurangi kemungkinan kecelakaan lain. Ketika kedua harimau itu melihat manusia yang melarikan diri di kejauhan, mereka meraung dan mengejar manusia itu. Dua harimau sekaligus. Tindakan ini membuat semua orang lengah. Melihat ini, Sanggong dengan cepat melihat ke kanan dan berteriak, kalian pergi dan pancing satu. Mendengar perintah Sanggong, orang-orang itu dengan cepat bergerak dan menyerang harimau. Ketika harimau menemukan ada sekelompok orang, mereka membelah menjadi dua dan mengejar mereka. Melihat kedua harimau itu terpisah, Sanggong akhirnya menghela nafas lega. Tidak peduli apa, itu berjalan sesuai dengan rencana semula. Rencana itu disimulasikan tadi malam. Selama tidak ada kesalahan, pasti akan berhasil. Tiba-tiba, Sanggong memikirkan sesuatu. Dengan ketiga harimau muncul, bukankah ini saat yang tepat untuk bergerak? Dia senang dan dengan cepat menoleh ke Luan di sampingnya dan berteriak, Luan, giliranmu. Namun, sebelum suaranya menghilang, dia berhenti. Karena dia menemukan bahwa Luan telah menghilang di sampingnya. Jantungnya menegang dan dia dengan cepat melihat sekeliling. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa Luan telah bergegas ke depan Gua Harimau. 517. Luan memang bergerak sangat awal. Saat tim di sebelah kanan baru saja mulai menyerang, dia sudah bergegas keluar. Ketika kedua harimau itu terpancing, dia sudah berlari di tengah jalan. Saat kedua macan itu mulai bertarung dengan kedua tim, dia sudah sampai di depan gua. Dia tidak punya waktu untuk melihat apa yang terjadi di medan perang. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencuri peti harta karun dengan cepat. Gua ini sangat tinggi dan sangat besar. Luan terlihat sangat kecil. Selain itu, tampaknya sangat dalam. Itu gelap gulita. Luan secara alami tidak akan berhenti. Setelah menaikkan api suci surga ke-9 di depannya, dia menggunakan cahaya api suci surga ke-9 untuk melihat sekelilingnya dengan jelas. Dia dengan cepat maju ke dalam, mencari peti harta karun bersama dengan matanya dan scorching sun nine suns. Kebenaran membuktikan bahwa gua ini memang sangat dalam. Yang lebih buruk adalah ketika Luan telah maju sekitar 400 kaki, dia benar-benar melihat tiga garpu. Ketika dia melihat pertigaan jalan, Luan langsung tertegun, dan kemudian hatinya tenggelam. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Dia tidak menyangka akan ada kecelakaan di dalam gua. Tiga garpu. Kemungkinan besar ketiga harimau itu tinggal di tempat yang berbeda. Memikirkan hal ini, Luan memikirkan sesuatu yang selalu aneh. Jelas, dua harimau tidak bisa hidup dalam satu gunung. Bagaimana mungkin tiga harimau tinggal di gua yang sama? Namun, tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya. Dia langsung bergegas ke gua tengah. Dia merasa bahwa peti harta karun kemungkinan besar berada di gua tengah. Namun, kenyataan membuatnya kecewa. Ketika dia mencapai ujung pertigaan setelah berlari sejauh 300 kaki, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sini. Itu benar-benar kosong. Belum lagi peti harta karun, bahkan tidak ada dua batu pun. Luan dengan cepat mengesampingkan kemungkinan bahwa harimau telah menyembunyikan peti harta karun di bawah tanah. Jika itu masalahnya, dia tidak akan punya waktu untuk menggalinya. Karena itu, dia dengan cepat mundur dan memasuki pertigaan kiri. Namun, pertigaan jalan kali ini tidak mengecewakannya. Setelah mencapai ujung pertigaan, Luan segera menemukan bahwa bagian depan dipenuhi dengan kotak dan mayat binatang aneh. Kotak-kotak ini bukanlah kotak biasa. Masing-masing tingginya setengah dari Luan. Melihat kotak-kotak besar ini, untungnya cincinnya cukup besar. Kalau tidak, akan merepotkan untuk mengeluarkannya. Luan dengan santai mengeluarkan sebuah kotak. Kotak itu sangat berat. Dia dengan cepat memasukkannya ke dalam cincinnya dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Hati Luan bergetar. Ketika Skor Ching Sun Nain Suns merasakan ini, dia segera berbalik dan membuat jarak di antara mereka. Namun, ketika dia melihat apa yang ada di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Itu adalah seekor harimau. Namun, itu adalah harimau yang belum dewasa. Terlihat jelas bahwa harimau ini adalah anak dari ketiga harimau tersebut. Dilihat dari ukurannya memang sangat berbeda dengan ketiga harimau tersebut. Tingginya hanya sekitar 6 meter. Dari aura yang dipancarkannya, itu seharusnya hanya binatang mistik peringkat 2. Karena itu adalah binatang mistik peringkat 2, dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Hal-hal di luar tidak bisa ditunda. Namun, saat Luan hendak bergerak, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tatapannya terfokus sekali lagi, dan dia menghentikan gerakannya saat dia melihat ke depan sekali lagi. Di belakang harimau ini, ada tiga harimau lainnya. Sebanyak empat harimau mengincar Luan dengan tamak. Empat. Luan menyipitkan matanya. Demi keselamatan kakak dan adik seniornya di luar, dia tidak akan menyembunyikan api suci surga ke-9 di sini. Segera, api muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, panas yang mengerikan menyapu dan benar-benar menerangi gua di sekitarnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di luar gua, pertempuran itu menemui jalan buntu yang tidak biasa. Dibandingkan dengan harimau pertama, kedua harimau ini tampak lebih kuat. Bahkan di bawah serangan banyak Faith Wells, mereka masih bisa terus berjuang. Perjuangan putus asa harimau membuat sangat sulit bagi semua murid. Kekuatan harimau itu terlalu besar, terutama karena setiap harimau tingginya lebih dari 10 meter. Sangat sulit untuk menjebak monster sebesar itu. Bagaimanapun, kedua tim tidak dapat menjebak kedua harimau sesuai rencana awal. Sanggong yang berada di tengah sangat cemas saat melihat pemandangan ini. Dia sangat ingin membantu di kedua sisi. Namun, setiap kali dia berhenti, harimau yang tersegel itu sepertinya akan membebaskan diri. Karena itu, dia tidak berani pergi. Sekarang, dia hanya bisa berharap agar Luan yang baru saja masuk bisa keluar secepatnya. Namun, hal-hal selalu bertentangan dengan keinginan seseorang. Meskipun Luan masuk dengan cepat, dia keluar dengan sangat lambat. Seluruh 30 nafas waktu telah berlalu, namun sosok Luan masih belum terlihat. Ini menyebabkan semua orang menjadi sangat cemas. Mereka tidak bisa mengerti, seberapa dalam gua itu jika dia hanya masuk untuk mengambil sebuah kotak. Seberapa sulitkah mengambil kotak itu? Semakin cemas mereka, semakin sedikit mereka bisa tetap tenang. Ketika mereka menaruh semua harapan mereka pada Luan yang keluar, mereka benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Namun, harimau tidak mau. Mereka selalu berjuang sendirian. Begitu mereka merasa tekanannya terangkat, mereka mulai melawan dengan ganas. Mereka tidak akan pernah bergantung pada mitra lain. Ini juga alasan mengapa mereka bisa menjadi raja binatang buas. Mengaum, mengaum, mengaum. Terdengar ledakan raungan marah. Harimau di kedua sisi hampir meledak pada saat bersamaan. Segera, semua belenggu dan pengekangan pada mereka secara bertahap dipatahkan oleh kedua harimau itu. Pada saat yang sama, raungan keras membuat para murid di dekatnya merasa pusing. Kekuatan mereka berkurang lagi. Berengsek, Sanggong melihat situasi di kedua sisi dengan cemas. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa bertahan lama sebelum harimau melakukan serangan balik. Begitu harimau melakukan serangan balik, akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tuannya kemungkinan besar berada di dekatnya, Sanggong tidak berani mempertaruhkan segalanya pada tuannya. Pada saat ini, menara di depannya tiba-tiba berguncang. Tujuh dari mereka tertegun. Kemudian, mereka merasakan harimau di menara mulai melawan dengan ganas lagi. Mungkin dia mendengar raungan teman-temannya, tapi dia juga menyalakan semangat juangnya lagi. Karena perjuangan yang tiba-tiba, semua orang lengah. Segera, retakan muncul di menara, dan air mulai mengalir keluar dari retakan tersebut. Kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Sanggong dengan cepat berteriak, perkuat, memperkuat. Mendengar ini, mereka berenam dengan cepat melakukan yang terbaik untuk memperkuat pertahanan. Namun, begitu harimau melihat cahaya, mereka tidak akan pernah menyerah lagi. Bahkan jika orang-orang ini menggunakan semua kekuatan mereka, paling banyak mereka bisa bertarung imbang dengan harimau. Tidak ada cara untuk menyegelnya kembali. Brengsek, Sanggong tidak bisa tidak mengutuk lagi. Jika itu adalah kompetisi ketahanan, mereka pasti bukan tandingan harimau ini. Sekarang, mereka benar-benar dalam situasi tanpa harapan. Di mana Luan? Kenapa Luan belum keluar? Sekarang, 23 dari mereka di luar berada dalam pertarungan yang sulit. Semua orang menantikan Luan dengan cepat keluar, tetapi mereka tidak menyadari bahwa sejak Luan pergi sampai sekarang, pertempuran hanya berlangsung kurang dari setengah waktu batang dupa. Tidak, aku tidak tahan lagi. Tiba-tiba, seseorang di sebelah kiri berteriak. Orang itu adalah orang yang menangkap harimau dengan tanaman merambat. Harimau itu sangat kuat bahkan roda takdir pun tidak dapat menahannya. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Kemudian, mereka melihat tanaman merambat itu patah. Mengaum, harimau itu meraung seolah-olah telah dilepaskan. Dalam sekejap, dia melambaikan cakarnya dan tanah di sekitarnya terhampas. Ledakan. Kawah besar muncul di tanah sekitarnya, dan murid-murid itu dikirim terbang ke segala arah, menabrak tanah dengan keras. Namun, harimau itu tidak mempedulikan mereka. Sebaliknya, ia berbalik dan berlari ke arah teman-temannya. Melihat harimau itu berlari ke arah mereka, Sang Gong terkejut. Mereka tidak bisa menghadapi dua harimau sekaligus. Mereka harus segera melarikan diri. Masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Harimau di sebelah kiri tidak mempedulikan teman-temannya, yang memberi kesempatan kepada para murid untuk melarikan diri. Mereka bisa melarikan diri di kedua sisi. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Akan terlambat jika mereka tidak melarikan diri sekarang. Sang Gong mengertakan gigi dan tidak lagi ragu. Dia berteriak kepada semua orang, mundur. Mendengar ini, semua orang terkejut. Mereka segera meluncurkan serangan terakhir mereka dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Segera, semua orang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, selain bersuka cita di hati mereka, ada juga sedikit ketidaknyamanan. Luan masih berada di dalam gua. Namun, demi situasi keseluruhan, mereka tidak peduli. Sang Gong mengerutkan kening. Dia harus segera menemukan tuannya dan memintanya untuk menyelamatkan Luan. Setelah sekelompok orang melarikan diri selama tiga nafas, sesosok tiba-tiba muncul di pintu masuk gua. Siapa lagi kalau bukan Luan? Luan sedikit terengah-engah. Dia dengan cepat melihat kemedan perang di depannya dan menemukan bahwa ketiga harimau itu berkumpul bersama. Tidak ada orang lain sama sekali. Kemana mereka pergi? Luan tertegun. Namun, di detik berikutnya, dia sedikit mengernyit. Ini karena dia melihat ketiga harimau itu semuanya melihat ke arah pintu masuk gua dan telah menemukannya. 518. Luan memang terlihat. Ketika ketiga harimau itu benar-benar dilepaskan, mereka ingin mengejar manusia itu. Namun, meski tidak sepintar manusia, mereka juga tidak bodoh. Mereka pertama kali melihat kembali ke gua mereka. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka kebetulan bertemu dengan mata Luan. Melihat seorang manusia keluar dari gua mereka, ketiga harimau itu langsung melebarkan matanya. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu karena anak-anak mereka ada di dalam gua. Melihat mata ketiga harimau di kejauhan, hati Luan tenggelam. Dia segera berbalik dan lari. Berlari. Jalankan sejauh yang Anda bisa. Luan melompat dari dasar gua ke atas. Kemudian, dia memasuki hutan yang lebih dalam di belakangnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dengan kecepatannya. Setiap harimau yang mengejarnya akan menimbulkan ancaman fatal baginya. Tentu saja, kecuali dia menggunakan Realm of the Demon Gods. Namun, dia tidak ingin menggunakannya. Dia tidak pernah menggunakannya di Daceng Sky Mountain. Luan berlari dengan cepat. Hanya satu dari tiga harimau yang mengejarnya. Dua lainnya segera berlari kembali ke gua mereka untuk memeriksa anak-anak itu. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Luan bolak-balik melewati hutan dengan cepat. Harimau di belakangnya meraung dan mengejarnya. Meskipun harimau ini adalah yang terlemah dari ketiganya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa disingkirkan Luan. Luan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Satu-satunya kemungkinan adalah menemukan tempat untuk bersembunyi. Saat dia berlari, Luan melihat sekeliling. Akhirnya, dia melihat sebuah sungai kecil di depannya. Dia sangat gembira. Saat itu, harimau itu sangat dekat dengan Luan. Luan bersabar dan tidak bergerak. Dia ingin bergerak di saat-saat terakhir. Akhirnya, harimau itu berada kurang dari 3 meter di belakang Luan. Ia mengangkat kaki depannya dan hendak menghancurkan Luan. Meskipun harimau itu sangat cepat dan Luan tidak dapat mendeteksinya, Luan yang telah berusaha sebaik mungkin untuk merasakannya, tetap menangkap jejak harimau itu. Ketika harimau itu mencapainya, gelombang api meletus di belakangnya tanpa ragu. Bang! Api suci sembilan surga yang deras naik, menghalangi jalan semua harimau. Ketika harimau melihat nyala api ini, meskipun terasa sangat panas, secara tidak sadar ia tidak mengelak sama sekali, apalagi saat sedang mengamuk. Dia masih mengayunkan cakarnya ke arah Luan. Gemuruh! Dalam sekejap, bumi berguncang. Tanah dalam radius 200 kaki retak, dan kawah yang dalam segera muncul. Di tengah ledakan, Luan berhasil menghindari serangan harimau itu dengan jarak sehelai rambut. Namun, dia pasti terkena dampaknya dan tubuhnya terbang ke depan. Namun, api suci surga ke sembilan juga membakar lengan bawah harimau. Seketika, lengan harimau itu menjadi kehampaan. Harimau itu terkejut. Rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Namun, itu tetaplah raja dari semua binatang buas. Dengan raungan, dia menghancurkan lengannya yang terbakar ke tanah. Ledakan. Bumi bergetar sekali lagi. Karena benturan kali ini, lengan bawahnya hancur berkeping-keping menjadi daging dan darah. Api juga memercik ke segala arah bersama dengan daging dan darahnya, hampir memasuki tubuhnya. Bahkan jika ragu-ragu sejenak, itu masih akan terbakar sampai mati oleh api ini. Cedera yang tiba-tiba menyebabkan jantungnya berdebar dan berhenti bergerak. Sementara itu, Luan yang terlempar terbang memuntahkan seteguk darah dan menggunakan momentum untuk terbang menuju sungai di kejauhan. Guyuran. Tubuhnya masuk ke air, tapi sungainya tidak dangkal. Dia mulai berenang ke hilir mengikuti arus. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah melarikan diri dari Gunung Sanhu, semua murid berlari menuju Puncak Dalam seolah hidup mereka bergantung padanya. Mereka tidak peduli apakah mereka akan diserang oleh binatang aneh atau tidak. Namun, Gunung Sanhu cukup jauh dari Puncak Dalam. Bahkan jika semua orang berlari dengan kecepatan penuh alih-alih berjalan, mereka masih membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk mencapai Puncak Dalam. Ketika semua orang tiba di Puncak Dalam, mereka segera pergi mencari Wu Cheng Shan. Awalnya, Wu Cheng Shan memang berada di hutan bersama para murid. Namun, dia mengira murid-muridnya akan menyerang hari itu. Dia tidak mengharapkan murid-muridnya untuk tinggal di sana. Dia masih memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi dia kembali ke Inner Peak. Dia begitu sibuk sehingga dia melupakan murid-muridnya. Wu Cheng Shan sedikit bingung saat melihat sekelompok murid tiba-tiba datang ke pintunya. Namun, ketika dia mendengar bahwa Luan masih berada di Gunung Sanhu, ekspresinya berubah drastis. Sudah berapa lama, Wu Cheng Shan dengan cepat bertanya. Sedikit lebih dari setengah jam, jawab Sang Gong dengan cepat. Hati Wu Cheng Shan tenggelam saat mendengar jawabannya. Bahkan jika Luan memiliki sepuluh nyawa, tidak akan cukup baginya untuk mati dalam waktu yang lama. Ekspresinya menjadi gelap dan dia segera berkata, kalian tunggu di sini. Aku akan menjemputnya sekarang. Setelah mengatakan itu, Wu Cheng Shan Shan segera pergi dan langsung pergi ke Gunung Sanhu. Kecepatan Wu Cheng Shan Shan secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid-murid ini. Sebagai Master Surgawi Level 5, dia menggunakan kekuatan penuhnya dan tiba di Gunung Sanhu dalam waktu singkat. Tujuannya tentu saja adalah Gua Lava. Dia dengan cepat memasuki Gua Lava dan mencari Luan. Harimau sangat mungkin menyeret mangsanya ke dalam gua. Meskipun mereka adalah binatang yang aneh, itu tetap sama. Saat ini, ketiga harimau tersebut sudah berada di dalam gua. Salah satu dari mereka telah kehilangan lengan kirinya dan meratap kesakitan. Tiba-tiba, ketiga harimau itu melihat seorang manusia di dalam gua. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan mereka akan bergegas. Melihat ketiga harimau itu, mata Wu Cheng Shan menyipit. Namun, dia tidak membunuh mereka. Dia hanya menjatuhkan mereka dan dengan cepat mencari mereka. Tidak. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Luan. Hati Wu Cheng Shan tenggelam. Jika Luan telah dimakan oleh harimau, maka dia tidak perlu mencarinya. Saat ini, dia harus berharap Luan sudah melarikan diri. Oleh karena itu, dia meninggalkan gua dan mencarinya di sekitar Gunung Sanhu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Saat sungai mengalir ke bawah, Luan tidak menjulurkan kepalanya keluar dari sungai. Dia memakan pil penambah konstitusi untuk membuat tubuhnya terasa lebih baik. Untungnya, dia hanya terpengaruh setelah serangan itu. Meskipun dia terluka, itu tidak terlalu serius. Setelah memakan pil penambah konstitusi, tubuhnya terasa jauh lebih baik. Dia terus melihat keluar dari bawah air. Setelah lama mengambang di air, Luan akhirnya mengeluarkan kepalanya dari air. Melihat ke belakang, dia sudah melewati Gunung Sanhu. Saat ini, dia telah melewati dua gunung di sungai pegunungan dan tiba di tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Setelah merasa bahwa dia benar-benar keluar dari bahaya, Luan melompat keluar dari air dan mengibaskan air di tubuhnya. Pakaian basah masih terlalu tidak nyaman, jadi Luan berganti pakaian sendiri. Setelah berganti pakaian, Luan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat ini masih berupa gunung. Tidak ada yang istimewa tentang itu, jadi itu pasti masih berada dalam jangkauan puncak dalam. Dia melihat kembali ke Gunung Sanhu. Karena dia tidak tahu jalan, dia harus kembali ke jalan dia datang apapun yang terjadi. Memikirkan hal ini, Luan mulai berjalan kembali dan mengikuti sungai kehulu. Karena itu adalah pegunungan yang sama sekali tidak dikenal, Luan khawatir akan ada binatang aneh yang lebih kuat di sini. Ini bukan tidak mungkin. Oleh karena itu, Luan sangat berhati-hati dengan setiap langkah yang diambilnya, merasakan bahaya di sekitarnya setiap saat. Namun, ketika dia berjalan kurang dari satu mil, dia tiba-tiba melihat sosok di depannya. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan pakaian biru dan hitam. Rambutnya disisir menjadi sanggul, dan dia memegang pancing di tangannya. Dia sedang duduk di atas batu dan memancing. Luan memandang orang ini dan menyipitkan matanya. Seseorang yang bisa memancing di sini juga harus dari Gunung Langit Daceng, kan? Namun, Luan tidak mengenal orang ini, jadi dia tidak berani memastikan latar belakangnya. Dia semakin dekat dan dekat. Ketika dia dekat dengan orang ini, dia tidak memilih untuk berjalan langsung. Sebaliknya, dia mengambil jalan memutar. Dengan orang ini sebagai pusatnya, dia mengambil jalan memutar sejauh 30 meter penuh dan berjalan sedikit demi sedikit. Namun, saat dia berputar-putar di belakang orang itu, orang itu tiba-tiba berbicara. Kenapa? Apa aku terlihat seseram itu? Suara jernih yang tiba-tiba membuat tubuh Luan sedikit gemetar, dan dia berhenti. Dia menoleh untuk melihat pria itu dan menyadari bahwa pria itu masih tidak menoleh ke belakang. Tentu saja tidak. Luan memandang orang ini dan berkata, Aku hanya takut mengganggu ikanmu. Ikan tidak akan pernah takut. Juga, siapa bilang ikan hanya bisa ada di air. Pria parubaya itu berbicara lagi. Kali ini, dia meletakkan pancingnya dan menoleh untuk melihat Luan. Saat Luan menatap mata pria ini, seluruh tubuhnya bergetar. Rasa penindasan yang hanya muncul di depan Master Surgawi tingkat 6 muncul di sekelilingnya, mengejutkan Luan. Mungkinkah orang ini adalah guru Surgawi tingkat 6? Setelah memikirkannya, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Luan, seorang murid dari Gunung Langit Daceng. Bolehkah saya tahu nama Anda, Senior? Aku, pria parubaya itu menatapnya dan tersenyum. Suaranya sangat mantap saat berkata, Saya hanya orang yang suka memancing. Nama saya tidak layak disebut. Jika kita berbicara tentang status saya di Gunung Langit Daceng. Pria parubaya itu tersenyum lagi dan berkata, Saya adalah Wakil Master Sekte dari Gunung Langit Daceng. 519. Wakil Pemimpin Sekte. Luan terkejut. Bukan karena posisi pihak lain terlalu tinggi, tapi tidak setinggi yang dia kira. Dia berpikir bahwa hanya pemimpin sekte yang merupakan Master Surgawi tingkat 6 di Gunung Langit Daceng. Jika Wakil Pemimpin Sekte juga seorang guru Surgawi level 6, maka dia harus mengevaluasi kembali kekuatan Gunung Langit Daceng. Luan membungkuh dan berkata dengan sopan, Murid Luan menyapa Wakil Pemimpin Sekte. Haha, pria parubaya itu melihat penampilan Luan dan tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wakil Pemimpin Sekte. Saya tidak peduli dengan urusan Sekte. Itu hanya posisi diam. Saat dia berbicara, pria parubaya itu menilai Luan dan bertanya, Di sisi lain, mengapa kamu datang ke tempat ini? Aku baru saja melihatmu berenang di bawah air. Apakah Anda di sini untuk berenang? Petik 2. Petik 2. Setelah memikirkannya, Luan memberitahu pria parubaya itu sebagian besar faktanya. Setelah mendengar kata-kata Luan, pria parubaya itu berkata dengan sedikit terkejut, Kamu sangat kuat untuk dapat melarikan diri dari tiga binatang mistik level 3. Ini keberuntungan. Luan berkata dengan sopan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu pemimpin Sekte dari memancing. Aku akan pergi dulu. Kata-kata Luan mengejutkan pria parubaya itu. Dia mengira muridnya akan sangat senang melihatnya, atau bahkan merasa itu adalah kesempatan. Tapi mengapa anak ini memiliki sikap seperti itu? Dia bahkan merasa ingin pergi dengan cepat. Melihat pemuda yang sedang menunggu jawabannya, pria parubaya itu sudah mengukurnya. Dia sangat jelas tentang usia dan kekuatan Luan. Level 2 intermediate berusia 13 tahun sudah cukup mengejutkannya. Kamu harus berkultivasi di puncak dalam. Pria parubaya itu tidak membiarkan Luan pergi. Dia bertanya, siapa gurumu? Pemimpin Sekte, ini Penatua Wu Cheng Shan. Kata Luan. Oh, dia. Pria parubaya itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa ekspresi Luan tenang. Meskipun dia tidak menolak, dia sepertinya tidak tertarik untuk mendengarkan. Setelah memikirkannya, dia mengubah kata-katanya. Hutan di depan tidak setenang Gunung Sanhu. Mungkin ada hewan mistik level 4 yang keluar. Bisakah kamu mengatasinya? Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Luan sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, Aku akan berhati-hati. Lupakan, tidak peduli apapun, aku masih wakil pemimpin Sekte. Aku masih harus memenuhi tanggung jawabku. Pria parubaya itu tersenyum. Kalau begitu aku akan secara pribadi mengirimmu kembali ke puncak dalam. Setelah dia selesai berbicara, pria parubaya itu berteriak keras. Segera, seekor angsa liar terbang dari kejauhan. Tubuh angsa liar ini bahkan lebih besar dari Tong Tian Sui, menyebabkan hati Luan bergetar. Majulah. Pria parubaya itu berkata, Aku akan mengirimmu kembali. Jangan biarkan rekanmu menunggu terlalu lama. Melihat ini, Luan berpikir sejenak dan segera berkata, Ya, Master Sekte. Setelah dia selesai berbicara, dia mengikuti di belakang pria parubaya itu dan melompat ke belakang angsa liar, berdiri dengan sangat kokoh. Kemudian, angsa liar mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Angsa liar ini layak disebut binatang terbang. Kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, ia telah terbang melewati tiga gunung. Karena angsa liar mengambil rute terpendek, tidak perlu mengambil jalan memutar. Segera, puncak dalam muncul di depan Luan. Melihat puncak bagian dalam, yang lebih tinggi dari pegunungan di sekitarnya, Luan menghela nafas lega karena dia bisa kembali dengan selamat. Angsa liar turun dari langit dan mendarat dengan cepat di puncak dalam. Secara alami, pria parubaya itu baik-baik saja. Namun, Luan tidak dapat berdiri dengan mantap karena berhenti tiba-tiba dan hampir jatuh dari punggung angsa liar. Bang! Pada saat mendarat, Luan tidak bisa menghindari terlempar dari belakang angsa liar. Untungnya, dia cukup gesit untuk secara paksa mengubah posisinya di udara dan berdiri dengan mantap di tanah. Melihat ini, mata pria parubaya itu berkilat dengan sedikit keterkejutan. Namun, saat Luan terlempar, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok ini tidak lain adalah Wu Cheng Shan. Saat ini, Wu Cheng Shan baru saja kembali dari gunung Sanhu. Dia telah mencari hampir di seluruh gunung Sanhu tetapi tidak dapat menemukan Luan. Saat dia hendak kembali dengan muram, dia tiba-tiba melihat Luan. Bagaimana mungkin tubuhnya tidak gemetar? Luan, bagaimana kabarmu? Wu Cheng Shan segera datang ke sisi Luan dan bertanya. Melihat tuannya muncul di hadapannya, Luan juga sedikit terkejut. Namun, dia dengan cepat berkata, saya baik-baik saja. Terima kasih telah mengirim saya kembali, Master Sekte. Mendengar kata-kata Luan, Wu Cheng Shan mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya yang berdiri di atas angsa liar di kejauhan. Akan lebih baik jika dia tidak melihat. Sebaliknya, Wu Cheng Shan mengerutkan kening. Perubahan ekspresinya mengejutkan Luan. Kenapa kamu kembali? Kata-kata Wu Cheng Shan sama sekali tidak sopan saat dia bertanya dengan keras. Hei, bagaimanapun juga, aku masih wakil Master Sekte. Tidak bisakah kamu lebih sopan padaku? Pria parubaya itu langsung tidak senang dan memprotes dengan keras. Wakil Master Sekte, Anda tahu bahwa Anda adalah wakil Master Sekte. Wu Cheng Shan mendengus dingin. Sejak kamu menjadi tetua, apakah kamu sudah melakukan sesuatu untuk Gunung Langit Daceng? Tidak ada hal besar yang terjadi. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, saya tidak perlu melakukan apapun. Bagaimana dengan pemberontakan sebelumnya? Skala pemberontakan ini sangat besar. Apakah Anda berkontribusi sesuatu? Wu Cheng Shan Shan bertanya dengan keras lagi. Yah, aku tidak berada di negara Tian Cheng saat itu. Ketika aku kembali dan mengetahui tentang pemberontakan, mereka hampir musnah olehmu. Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Omong kosong, Wu Cheng Shan berkata dengan wajah penuh kebencian, aku benar-benar tidak tahu apa gunanya kamu di Gunung Langit Daceng. Setelah mengatakan itu, Wu Cheng Shan berbalik dan pergi, sama sekali tidak ingin melihat orang ini. Pada saat ini, Lu An Ling Lung. Ketika dia melihat Wu Cheng Shan Shan pergi, dia segera membungkuk kepada pria parubaya itu dan berkata, terima kasih telah mengirim saya kembali, Master Sekte. Saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Lu An berbalik dan mengikuti jejak Wu Cheng Shan. Ketika Lu An kembali ke istana bersama Wu Cheng Shan, semua murid belum pergi dan menunggu di istana. Ketika mereka melihat Wu Cheng Shan kembali dengan Lu An, mereka langsung berdiri dengan semangat. Lu An, kamu baik-baik saja. Bahkan Gong Ye Qing Shan memandang Lu An dan berkata dengan keras, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya. Kamu masih hidup. Kami semua mengira kamu akan mati di dalam. Bagus kamu baik-baik saja. Bagus kamu baik-baik saja. Mendengar nada gembira dari orang-orang di sekitarnya, Lu An juga tersenyum dan berkata, kakak dan adik, terima kasih atas perhatianmu. Wu Cheng Shan tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengucapkan beberapa kata sederhana, dia pergi dengan tergesa-gesa. Namun, murid-murid ini tidak bodoh. Siapapun dapat melihat bahwa Tuhan mereka sedang dalam suasana hati yang buruk. Setelah Wu Cheng Shan pergi, orang-orang di samping dengan cepat mengepung Lu An dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Lu An. Seseorang bertanya, Guru jelas marah. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan jarang marah. Sang Gong, yang berada di sampingnya, juga sangat prihatin dan bertanya, Lu An, apakah kamu menyinggung guru? Bukan aku, Lu An tersenyum pahit. Setelah memikirkannya, dia dengan kasar menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar kata-kata Lu An, semua orang tercerahkan. Kali ini, Lu An yang tidak begitu mengerti dan bertanya, apakah ada hubungan antara wakil pemimpin sekte dan guru? Setelah mendengar pertanyaan Lu An, para murid di sekitarnya saling memandang. Sang Gong menghela nafas dan berkata, jika kita berbicara tentang sebuah hubungan, maka itu adalah hubungan yang besar. Saya mendengar bahwa guru dan wakil pemimpin sekte memasuki Gunung Langit Daceng pada hari yang sama. Apa? Lu An terkejut. Mari kita mulai dari awal. Nama wakil pemimpin sekte adalah Gao Fei. Dia memasuki Gunung Langit Daceng pada hari yang sama dengan guru. Saya tidak tahu secara spesifik. Sangat mungkin bahwa mereka berdua berasal dari akademi yang sama dan seumuran, kata Sang Gong. Setelah mendengar kata-kata Sang Gong, Lu An tertegun lagi. Wu Cheng Shan terlihat berusia sekitar 50 tahun. Usia aslinya mungkin jauh lebih tinggi. Namun, Gao Fei tampak berusia kurang dari 40 tahun. Bagaimana mereka bisa memasuki Gunung Langit Daceng di tahun yang sama? Sang Gong tampaknya telah mengetahui keraguan Lu An dan berkata, Awalnya kami agak bingung, tetapi dikatakan bahwa manfaat menjadi guru surgawi tingkat 6 dapat memberi tubuh kesempatan kedua. Lanjutkan. Saat itu, setelah guru dan wakil pemimpin sekte memasuki Gunung Langit Daceng, mereka berdua sangat berbakat. Itulah mengapa mereka datang ke tempat mereka hari ini. Namun, wakil pemimpin sekte selalu berada di depan guru. Empat tahun lalu, wakil pemimpin sekte menerobos rintangan terbesar untuk menjadi guru surgawi dan menjadi guru surgawi tingkat 6. Alasan guru tidak menyukai wakil pemimpin sekte sangat sederhana. Wakil pemimpin sekte tidak pernah melakukan sesuatu yang berarti pada Gunung Langit Daceng dalam beberapa dekade terakhir. Kapanpun dia bisa, dia akan melarikan diri dan mengelak dari tanggung jawab. Ini membuat guru sangat tidak senang. Oleh karena itu, meskipun pihak lain telah menjadi wakil pemimpin sekte, guru tidak sopan. Setelah mendengar penjelasan Sang Gong, Lu An sedikit mengangguk. Namun, mungkin karena mereka berdua memiliki hubungan dekat sehingga Wu Cheng Shan berani berbicara dengan wakil pemimpin sekte sedemikian rupa. Saat memikirkan itu, Lu An mengajukan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Kakak Sang, berapa banyak guru surgawi tingkat 6 yang ada di Gunung Langit Daceng? Sang Gong tertegun ketika mendengar itu. Kemudian, dia tertawa getir dan berkata, Hanya ada dua. Satu adalah pemimpin sekte dan yang lainnya adalah wakil pemimpin sekte. Ini sudah cukup. Berapa banyak lagi yang Anda inginkan? Jika wakil pemimpin sekte tidak malas dan tidak mendirikan sekte di tempat lain, Gunung Langit Daceng akan sama dengan tempat lain. Hanya akan ada satu guru surgawi tingkat 6. 520. Setelah mendengar kata-kata Sang Gong, Lu An sedikit banyak merasa lega. Alasan mengapa dia begitu kuat di Gunung Langit Daceng adalah karena Han Ya. Menurutnya, masalah Han Ya tidak bisa dipublikasikan. Terlebih lagi, jika Liu Panshan bersikeras bahwa dia tidak melakukannya, tidak akan ada bukti. Lagi pula, sudah begitu lama, siapa yang bisa melakukan apa saja padanya. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah membunuh Liu Panshan. Namun, jika seseorang mengetahui bahwa mereka membunuh Liu Panshan, Lu An harus menghitung kemungkinan melarikan diri dari Gunung Langit Daceng. Namun, dua Master Surgawi level 6 sudah cukup untuk membuat Lu An sakit kepala. Alasan mengapa dia begitu khawatir tentang Master Surgawi tingkat 6 adalah karena dia tidak dapat memperkirakan kekuatan mereka. Dia bisa menghitung setiap level sebelum itu, tapi dia tidak bisa setelah level 6 Master Surgawi. Karena hari sudah malam, para murid segera pergi. Namun, sebelum mereka pergi, Lu An mengeluarkan kotak dari cincinnya. Para murid tidak menyangka Lu An benar-benar mengeluarkan kotak itu. Mereka sangat senang. Saat mereka membuka kotaknya, memang isinya kristal kores. Meskipun ada beberapa daging dan tulang busuk, ada juga banyak inti kristal. Dengan begitu banyak kristal kore, mereka bisa dijual dengan banyak uang di kota-kota luar. Tuan akan kurang lebih senang dengan selesainya misi, kata Sang Gong dengan gembira. Tinggalkan kotaknya di sini, kita akan bicara dengan Tuan besok. Oke, semua orang mengangguk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Enam hari kemudian, kehidupan dipuncak dalam berjalan dengan tertib. Kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan sudah diatur oleh para tetua. Satu-satunya waktu yang tidak diatur adalah pada malam hari. Namun, Luan pergi ke menara kenaikan langit setiap malam seperti yang diharapkan. Beberapa kali, Sang Gong, Gong Ye King Shan, dan yang lainnya meminta Luan untuk minum. Lagi pula, jalur kultifasi terlalu bergelombang. Apakah itu kelelahan fisik atau mental? Seseorang perlu rileks. Cara terbaik untuk bersantai di Inner Peak adalah dengan minum. Minum adalah hobi yang hebat di Inner Peak. Semua orang tahu cara minum, dan semua orang suka minum. Namun, mereka bertanya kepada Luan beberapa kali, tetapi Luan menolak semuanya. Tentu saja, ada cara lain untuk bersantai di Puncak Dalam, dan itu adalah kultifasi ganda. Di Puncak Dalam, selama kedua belah pihak adalah suami istri, Puncak Dalam tidak akan mengganggu. Karena alasan inilah banyak pasangan yang menikah di Puncak Dalam setiap tahun. Pagi-pagi sekali, Luan membuka matanya di Menara Kenaikan Surga. Dia bangkit, meregangkan ototnya, dan berbalik untuk melihat ke belakang. Setelah setengah bulan berkultifasi, dia berhasil semakin dekat ke dalam. Namun, masih ada jarak antara mereka dan pusat. Yang membuatnya senang sekaligus terkejut adalah setelah setengah bulan, tidak ada satu orang pun yang datang ke lantai dua. Seolah-olah seluruh tempat telah dipesan olehnya, dan tidak ada yang memperebutkan tempat itu dengannya. Namun, ini juga memberi Luan kedamaian dan ketenangan. Seperti biasa, dia merapikan dirinya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia mencapai lantai pertama dan hendak menyapa yang lebih tua, dia mendengar langkah kaki di luar. Langkah kaki itu sangat keras, dan jelas itu dibuat oleh banyak orang. Luan dengan penasaran melihat keluar dan melihat sekelompok anak muda masuk. Dia belum pernah melihat orang-orang muda ini sebelumnya. Lagipula, dia telah mengenali hampir semua orang di restoran itu. Namun, dia belum pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya. Namun, dia mengenali orang yang berjalan di depan anak muda ini. Itu adalah orang pertama yang dia temui setelah memasuki puncak dalam, Huang Zizong. Dia melihat Huang Zizong melangkah masuk. Penatua yang duduk di lantai pertama jelas melihatnya dan dengan cepat bangkit untuk menyambutnya. Penatua Huang, Penatua dengan cepat tersenyum dan berkata, mengapa kamu ada di sini di menara kenaikan surga pagi-pagi sekali? Bukankah karena hal itu, saya pikir kekuatan mereka dapat ditingkatkan. Jika saya ingin mengeluarkan potensi mereka, menara kenaikan surga tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik. Namun, kelompok anak-anak ini terlalu malas. Jika saya tidak memaksa mereka, mereka bahkan tidak akan datang untuk berkultivasi. Kemudian, Huang Zizong melirik ke arah yang lebih tua dan bertanya, bagaimana? Seharusnya tidak ada orang di lantai dua, kan? Ini, tetua itu tertegun, lalu tersenyum dan berkata, selain Luan, tidak ada orang lain. Luan, Huang Zizong tertegun. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Luan sedang berdiri di samping tangga. Salam, Penatua Huang, Luan memandang Huang Zizong. Dia tidak menyangka akan terlihat saat ini. Meskipun dia tersenyum pahit di dalam hatinya, dia tetap menyapanya dengan sopan. Mengapa kamu di sini? Dan begitu awal, Huang Zizong menatap Luan dengan heran. Dia memiliki kesan tentang anak ini. Lagi pula, dia dibawa ke sini oleh Tong Tian Sui. Dia bertanya, kamu sudah berkultivasi di sini sepanjang malam. Bukan hanya satu malam, dia berkultivasi di sini setiap malam. Sebelum Luan bisa menjawab, tetua di sampingnya berbicara lebih dulu. Hati Luan tenggelam saat mendengar ini. Benar-benar, Huang Zizong bahkan lebih heran lagi. Dia memandang Luan dan bertanya, tekanan di lantai dua, bisakah kamu menahannya? Aku hanya di pinggiran. Aku hampir tidak bisa menahannya. Kali ini, Luan berbicara sebelum yang lebih tua bisa. Dia dengan cepat berkata, lagi pula, saya hanya berkultivasi sebentar sebelum saya harus istirahat untuk waktu yang lama. Mendengar kata-kata Luan, tetua itu tertegun. Dia tahu lebih baik daripada orang lain seperti apa kondisi kultivasi Luan. Luan adalah seseorang yang duduk di sana sepanjang malam tanpa bergerak sama sekali. Mengapa anak ini tidak ingin Huang Zizong tahu? Namun, karena Luan tidak mengatakan apapun, dia tidak dapat terus mengatakan apapun. Benar saja, Huang Zizong menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia berkata, seperti yang saya katakan, bahkan mereka tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Bagaimana bisa? Namun, keberanian Anda untuk datang ke sini dan berkultivasi patut dipuji. Luan tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujianmu, tetua. Kalian semua, ikuti saya. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan berkultivasi di sini. Huang Zizong berkata kepada para murid di belakangnya. Tiba-tiba, para murid mulai melolong dalam kesedihan. Segera, Huang Zizong dan semua murid memasuki lantai dua. Lantai pertama dengan cepat menjadi tenang. Luan agak khawatir saat melihat begitu banyak orang memasuki lantai dua. Jika orang-orang ini berkultivasi siang dan malam, maka dia pasti akan bertemu dengan mereka. Memikirkan hal ini, Luan datang ke depan sesepuh dan bertanya, sesepuh, mengapa mereka datang ke sini untuk berkultivasi? Mendengar kata-kata Luan, tetua itu terkejut. Masalah ini bukan rahasia. Dia berkata, tentu saja, ini untuk kompetisi antara delapan negara sebelum akhir tahun. Persaingan antara delapan negara. Luan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini. Dia bertanya, apa itu? Ini adalah cara bagi delapan negara di dekat kita untuk bersaing satu sama lain. Melihat bahwa Luan benar-benar tidak tahu apa-apa, tetua itu berkata, termasuk negara Tian Cheng, delapan negara ini sering berdagang satu sama lain. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada perselisihan di antara mereka. Namun, terlalu mahal untuk bertarung sekarang. Selain itu, tidak ada artinya bagi orang biasa untuk bertarung. Itu terutama tergantung pada tanah suci utama. Oleh karena itu, setiap delapan tahun, pertemuan pertukaran akan diadakan di salah satu tanah suci. Para murid yang dipilih oleh sekte utama akan bersaing satu sama lain. Ini juga dikenal sebagai persaingan antara delapan negara. Setiap negara sangat mementingkan aspek ini. Anda tahu, begitu Anda mendapat peringkat tinggi, Anda bisa mendapatkan banyak keuntungan dari perdagangan. Apalagi jika bisa memenangkan kejuaraan, Anda akan menjadi pemimpin aliansi selama delapan tahun ke depan. Setelah mendengar penjelasan tetua itu, Luan tiba-tiba menyadari. Kemudian dia ingat bahwa beberapa kakak laki-lakinya yang paling berkuasa juga dipindahkan. Seharusnya karena masalah ini, kan? Memang persaingan antar negara besar adalah persaingan antar penguasa. Jika para tetua bertarung, itu akan terlalu berdarah dan sulit dikendalikan. Lebih baik bertarung di antara para murid. Melihat pandangan Luan yang sedikit kontemplatif, tetua itu sepertinya mengerti apa yang dia khawatirkan dan berkata, kamu dapat yakin bahwa orang-orang ini tidak sekuat kamu. Mereka benar-benar perlu berlatih sebentar dan istirahat sebentar. Belum lagi sehari, saya memperkirakan mereka akan kelelahan di pagi hari. Luan terkejut dan bertanya, kalau begitu aku bisa berlatih sendiri di malam hari. N, tapi kamu mungkin harus pergi lebih awal agar kamu tidak bertemu mereka. Tetua itu menganggup dan berkata, tapi, mengapa kamu tidak ingin orang lain mengetahui levelmu yang sebenarnya? Mendengar jawaban tetua itu, Luan menghela napas lega. Mendengar pertanyaan tetua itu, Luan tersenyum dan berkata, tidak masuk akal. Lagi pula, pohon yang tinggi menarik angin. Akan ada lebih banyak masalah. Penatua terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika saya tidak tahu bahwa Anda baru berusia 13 tahun, saya akan berpikir bahwa Anda berusia 30 tahun. Seorang remaja harus memiliki semangat yang mendominasi dan kuat. Kamu terlalu dewasa. Luan tersenyum dan berkata, aku tahu. Terima kasih tetua atas bimbinganmu. Kamu bocah. Penatua melihat penampilan Luan dan tahu bahwa dia tidak mendengarkan sama sekali. Dia berkata, momong-momong, apakah Anda pernah berpikir untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara delapan negara? Meskipun kekuatan Anda berada di tengah-tengah tingkat kedua, saya merasa kekuatan Anda tidak sesederhana itu. Berpartisipasi dalam kompetisi antara delapan negara. Luan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak tertarik. Terima kasih telah menonton!